Aduh! Pada saat yang sama, raungan Serigala bergema di langit. Aura ini. Ia telah menembus Kaisar Tempur Bintang 5. Kelompok luoguang yang beranggotakan lima orang, Mu King, Musue R, dan wali kota semuanya tercengang. Bagaimana mungkin untuk melonjak dari Raja Tempur Bintang 9 ke Kaisar Tempur Bintang 5? Apakah ini mimpi? Tamparan. Pemimpin Sukusu menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Itu sakit. Itu bukan mimpi. Matilah kalian semua. Raungan marah Wolf King tiba-tiba terdengar. Ledakan. Saat berikutnya. Ia bergegas keluar dari pertempuran Ki. Panjang tubuhnya 15 hingga 16 meter, seperti gunung, melayang di langit. Sepasang mata yang tajam itu hampir seukuran batu kilangan, bersinar dengan cahaya yang sangat tajam. Kulit dan dagingnya terkoyak di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir keluar, mewarnai kekosongan menjadi merah. Astaga! Ia melirik ke semua orang, dan menggunakan Void Escape Step, langsung menuju pemimpin Sukusu. Kecepatannya secepat kilat. Seseorang harus mengetahuinya. Void Escape Step adalah seni pertarungan yang sempurna. Meski hanya Kaisar Tempur Bintang 5, ia bisa mengeluarkan kecepatan yang sebanding dengan Kaisar Tempur Bintang 9. Dalam beberapa kedipan mata, ia mendarat di depan pemimpin Sukusu. Orang ini juga memiliki kekuatan Kaisar Tempur Bintang 5. Namun, ketika dia melihat mata tajam Raja Serigala, dia sangat ketakutan hingga dia melarikan diri demi nyawanya. Beraninya kamu menyerangku, beraninya kamu. Pergilah ke neraka. Raja Serigala meraung dengan marah. Darah muncrat saat ia membuka mulutnya dan langsung menggigit kepala pemimpin Sukusu. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum menghembuskan nafas terakhirnya dan terjatuh ke tanah. Darah muncrat dari luka seukuran mangkuk di lehernya. Sampah. Wolf King mencibir dan mengangkat kepalanya untuk melihat saudara kandung Mooking. Langsung. Kakak beradik itu merasa kedinginan. Saudara-saudaranya sangat jelas. Tindakan mereka telah membuat marah Serigala ganas ini. Jika bukan karena wali kota, target Wolf King selanjutnya mungkin adalah mereka. Pada saat yang sama. Pemimpin Kura-Kura Hitam, Luo Guang, pemimpin Sukusu Yang, dan Imam Besar memandangi mayat pemimpin Sukusu dan saling memandang. Niat membunuh memenuhi mata mereka. Ledakan. Mereka berempat secara bersamaan mengaktifkan jiwa pertarungan mereka dan menyerang Wolf King. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wolf King tiba-tiba berbalik, dan bayangan binatang emas muncul di belakangnya. Mengupas. Setelah omannya, keempat jiwa pertarung dimangsa oleh binatang itu dalam sekejap mata. Apa? Mengapa ini terjadi? Di mana jiwa pertempuranku? Mengapa saya tidak bisa merasakannya? Mereka berempat tercengang. Jiwa pertarunganmu telah diambil olehku. Wolf King menyeringai jahat. Dia mengaktifkan Void Evasion Step dan muncul di depan Hyper Yes dalam beberapa kedipan. Ia membuka mulutnya dan menelan Imam Besar hidup-hidup. Imam Besar hanyalah Kaisar Tempur Bintang 5. Rencana Wolf King adalah menyingkirkan dua Kaisar Tempur Bintang 5 terlebih dahulu dan kemudian secara perlahan menangani yang lain. Bajingan, aku akan membunuhmu. Kepala suku Matahari Ungu sangat marah. Pertama, jiwa pertarungannya telah diambil, dan sekarang, Imam Besar telah ditelan hidup-hidup. Ini membuatnya gila. Dia melayangkan pukulan ke arah Wolf King. Kekuatan Kaisar Tempur Bintang 9 tidak dicadangkan sama sekali. Kemarahan berserker. Wolf King mengangkat kepalanya dan meraung. Kinya meningkat pesat sekali lagi. Pada saat yang sama, dia telah berubah menjadi serigala berotot. Dia berdiri tinggi di langit seperti raksasa kuno, menyebabkan saudara-saudara Mu King dikejauhan ketakutan. Mereka akhirnya menyadari keberadaan seperti apa yang telah mereka sakiti. Cakar Wolf King menyerang dan bertabrakan dengan tinju kepala suku Matahari Ungu. Ledakan. Wolf King dikirim terbang di tempat. Kulit cakarnya terkoyak. Kepala suku Matahari Ungu hanya mundur beberapa langkah. Namun, di dalam hatinya, ombak sedang melonjak. Dia adalah Kaisar Tempur Bintang 9. Adapun Wolf King, bahkan jika budidayanya meningkat lima bidang kecil dalam waktu singkat, dia hanyalah Kaisar Tempur Bintang 5. Namun, tabrakan tadi justru memaksanya mundur. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Luo Guang dan komandan Kura-Kura Hitam juga sangat tidak percaya. Saya mengerti sekarang. Penguasa kota tiba-tiba berbicara, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang kamu mengerti? Saudara Muking bingung. Berserkers Fury adalah seni tempur yang unggul. Gerakan kakinya adalah seni tempur tambahan yang sempurna. Tuan kota berkata dengan suara yang dalam. Mata kedua bersaudara itu bergetar. Luo Guang dan dua lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan untuk ketiga suku super, battle arts yang mereka kuasai hanya kelas menengah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa binatang ini tidak hanya menguasai seni tempur yang unggul, tetapi juga seni tempur tambahan yang sempurna. Sulit dipercaya. Apa latar belakang Qin Fei yang ini? Seekor binatang buas di sampingnya sudah memiliki seni tempur yang luar biasa. Bukankah dia akan menguasai seni tempur yang lebih menakjubkan lagi? Ledakan. Saat ini, Wolf King menstabilkan tubuh besarnya dan melirik Luo Guang dan dua lainnya. Kaisar tempur bintang sembilan biasa saja. Dia menyeringai dan menelan pil penyembuhan. Cakar yang patah itu segera diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sangat sombong. Mereka bertiga terbakar amarah dan menampilkan seni bertarung mereka di saat yang bersamaan. Gelombang aura yang mengejutkan, seperti aliran deras, mengalir deras antara langit dan bumi. Membunuh. Mengikuti teriakan ketiga orang itu. Tiga seni tempur utama, dengan niat membunuh yang melonjak, meledak ke arah Wolf King. Kamu ingin membunuh saudaramu dengan kekuatan sekecil ini. Naif. Wolf King tersenyum menghina, menggunakan void escape step, dia muncul di sisi lain dalam beberapa kilatan. Kelilingi dan musnahkan. Luo Guang berteriak dengan marah. Ketiganya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat mengepung Wolf King di tengah. Tidak perlu melakukan ini. Ayo, aku akan bertarung denganmu. Semangat kepahlawanan Wolf King melonjak ke langit, tubuh besarnya melintasi langit dan langsung mendarat di depan pemimpin kura-kura hitam. Seorang pria dan serigala saling bertabrakan. Wolf King dikirim terbang di tempat, memuntahkan darah. Haha. Jadi bagaimana jika kamu adalah kaisar tempur bintang sembilan, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Raja serigala tertawa liar. Cedera itu tidak akan membuatnya malu, itu hanya akan membuatnya semakin gila. Mengaum. Ledakan. Dia seperti binatang buas, bertarung dengan gila-gilaan dengan ketiga orang itu. Darah mengalir dan mewarnai langit menjadi merah. Tidak baik. Mu King mengerutkan kening. Meskipun Luoguang dan dua orang lainnya adalah kaisar tempur bintang sembilan dan telah menguasai seni tempur tingkat menengah, mereka tidak memiliki seni tempur tambahan. Meskipun kekuatan Wolf King lebih lemah dari mereka bertiga, seni tempur tambahan sempurna yang dikuasainya sudah cukup untuk menjaga kecepatannya setara dengan mereka bertiga. Menghadapi pemboman seni tempur tiga orang, ia bisa dengan mudah menghindarinya setiap saat. Meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Luoguang dan dua orang lainnya tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Ada satu hal lagi. Pil penyembuhan yang dikonsumsi Raja Serigala memiliki dua urat pil. Pil penyembuhan Luoguang dan dua lainnya hanya memiliki satu pola pil. Apalagi pola pilnya masih sangat kabur. Efek pengobatannya secara alami tidak sebaik pil penyembuh dengan dua pola pil. Lebih penting lagi, Wolf King terlalu ganas, dia mempermainkan nyawanya. Niat bertarung yang menakjubkan itu tidak ada habisnya, menindas mereka bertiga hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Seiring berjalannya waktu, melihat bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Wolf King, mereka bertiga mulai menjadi sedikit tidak sabar. Lebih-lebih lagi, kesadaran dan naluri tempur Wolf King adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka bertiga. Jika tren ini terus berlanjut, situasi yang seharusnya menjadi kemenangan pasti akan terbalik. Tentu saja, kepala Sukuzi yang sedikit ceroboh dan Wolf King memanfaatkan kesempatan itu untuk menamparkan kepalanya dengan cakarnya. Ah! Diiringi jeritan nyaring, seperti meteorit, ia menabrak gletser di bawahnya. Ledakan! Gletser tiba-tiba runtuh. Berengsek! Kami bertiga kaisar tempur bintang sembilan bergabung dan kami bahkan tidak bisa mengalahkan binatang buas. Ini merupakan penghinaan besar. Luo Guang dan kepala kura-kura hitam meraung lagi dan lagi. Battle Key dan Battle Arts, mereka semua bergegas menuju Wolf King. Patua, pertunjukannya baru saja dimulai. Wolf King menggunakan Void Evasion Step, menghindari serangan Battle Arts dan bergegas menuju Luo Guang. Mata batu giling itu diliputi cahaya haus darah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Beberapa luka begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Jika itu orang lain atau binatang lain, mereka pasti sudah pingsan setelah menderita luka berat. Namun, aura Wolf King bahkan lebih menakjubkan. Itu seperti mesin pertarungan yang tidak mengenal lelah atau sakit. Melihat Wolf King bergegas ke arahnya, hati Luo Guang dipenuhi rasa takut yang tak terlukiskan. Dia menoleh untuk melihat ke arah penguasa kota dan berteriak, Tuan kota, tolong bantu saya. Penguasa kota sedikit mengernyit. Ledakan. Aura yang menakjubkan, seperti letusan gunung berapi, keluar dari tubuhnya. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk bergerak. Binatang, akhirmu sudah tiba. Kepala Sukuzi yang bergegas keluar dari gletser yang pecah di bawah dengan aura pembunuh di sekujur tubuhnya. Kepalanya patah. Darah mengalir dan mewarnai wajahnya menjadi merah, membuatnya terlihat sangat ganas saat ini. Pada saat yang sama, Luo Guang dan kepala kura-kura hitam juga penuh percaya diri. Selama penguasa kota bergerak, hanya kematian yang menunggu binatang buas ini hari ini. Siapapun yang berani bergerak, aku akan membunuh mereka. Saat ini, suara dingin terdengar dari bawah. Siapa yang berani mengancam kami, apakah kamu mencari kematian? Luo Guang berteriak. Semua orang menunduk dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka melihat Qin Fei yang berdiri di puncak es dengan empat pemuda tergeletak di kakinya. Itu adalah Si Yun dan tiga lainnya. Qin Fei yang berteriak, serigala bermata putih, cepat turun. Kami tidak pernah memainkan pertandingan yang kami tidak percaya diri. Wolf King terkeke, berubah menjadi seukuran telapak tangan, menuki ke bawah, mendarat di bahu Qin Fei yang, dan kemudian meminum pil penyembuhan. Permainan. Penguasa kota mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bagimu, apakah ini hanya permainan? Qin Fei yang berkata, terlepas dari apakah itu permainan atau bukan, jika Anda tidak ingin mereka kehilangan nyawa, berdirilah di sana dan jangan bergerak. Luo Guang dan dua lainnya sudah menuki ke bawah, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka berhenti serempak dan memandang ke arah penguasa kota. Penguasa kota sangat marah dan berkata dengan marah, Qin Fei yang, jangan keras kepala. Jangan khawatir, aku tidak akan main-main di masa depan. Karena semua ini tidak ada hubungannya denganku. Qin Fei yang melirik beberapa orang, melambaikan tangannya, dan sebuah portal dengan cepat terbuka. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura mengerikan turun ke tempat itu. Qin Fei yang dan raja serigala segera dipenjara dalam kehampaan. Kali ini, mereka benar-benar dipenjara. Desir. Seorang wanita anggun muncul dari udara tipis di langit. Rambut hitamnya seperti air terjun, rok panjangnya berkibar, dan matanya sedingin es, seperti peri es yang turun ke dunia fana. Dia adalah Master Pagoda. Salam, Guru Pagoda. 402. Master Pagoda melirik mereka bertiga dan kemudian menatap Qin Fei yang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Biarkan mereka pergi dan kembalikan harta empat suku. Aku akan memikirkannya dan memberimu hukuman yang lebih ringan. Dia berkata dengan wajah datar. Ada sedikit kekecewaan di matanya yang gelap. Qin Fei yang berkata, bagaimana jika saya mengatakan tidak? Aku akan membunuhmu sekarang. Aku akan memberimu tiga napas untuk mengambil keputusan. Kata Guru Pagoda. Tiga napas berlalu dalam sekejap mata. Melihat Qin Fei yang tidak menjawab, Master Pagoda tidak terus berbicara omong kosong dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Gelombang pertempuran Ki muncul dan bergulir menuju Qin Fei yang dan Raja Serigala. Melihat ini, senyuman dingin muncul di wajah Luo Guang dan yang lainnya. Ini adalah akibat dari sikap keras kepala. Ledakan. Namun, saat ini, sosok putih tiba-tiba muncul di depan Qin Fei yang dan Wolf King. Dia juga seorang wanita. Dia juga mengenakan topeng hitam di wajahnya, menutupi wajah aslinya. Begitu dia muncul, dia melambaikan tangannya dan gelombang pertempuran Ki melawan arus dan bertabrakan dengan pertempuran Ki Master Pagoda. Ledakan. Saat ini, suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba bergema di tempat ini. Apa? Sangat kuat. Melihat ini, semua orang yang hadir sangat terkejut. Siapa wanita bertopeng ini? Dia bisa bersaing dengan Pagoda Master. Pergi. Wanita bertopeng itu menatap Master Pagoda, matanya setenang air, dan berkata kepada Qin Fei yang tanpa menoleh ke belakang. Pergi. Suara ini. Mata Qin Fei yang bergetar. Dia terlalu familiar dengan suara ini. Itu adalah nyonya dari keluarga Meng yang bersembunyi di kota Rubah Putih. Wolf King berteriak, Qin Zi kecil, tunggu apa lagi? Pergi. Qin Fei yang bergidik, menatap Mu King dan kakaknya, lalu berbalik dan terjun ke portal. Saat berikutnya, portalnya menghilang. Master Pagoda mengerutkan kening dan menatap wanita parubaya itu, lalu berkata, siapa kamu? Ini tak ada kaitannya dengan anda. Wanita parubaya itu berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu berbalik dan pergi. Kamu ingin pergi? Tidak semudah itu. Cahaya dingin muncul di mata guru Pagoda. Dia berubah menjadi kilatan cahaya dan mengejar mereka. Penguasa kota dan yang lainnya juga dengan cepat mendarat di puncak es. Melihat si Yun yang tidak sadarkan diri dan tiga lainnya yang bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi, wajah mereka gelap seperti air. Hati Mu King juga terasa berat. Ternyata ada peluang besar di belakang Qin Fei yang tidak heran dia berani bersikap tidak terkendali. Musue R berbisik, saudaraku, kita seharusnya tidak ikut campur dalam urusannya. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Apa gunanya menyesalinya sekarang? Lagi pula, aku tidak menyesalinya. Selama saya bisa mendapatkan kepercayaan dari Master Menara, saya tidak akan ragu untuk menyinggung Qin Fei Yang, bahkan jika saya harus menyinggung semua orang di dunia. Mu King mengepalkan tangannya, dan matanya dipenuhi tekat. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang sedang berdiri di tepi danau beku. Ini adalah tempat di mana dia mendarat ketika pertama kali tiba di tanah terlupakan. Wolf King berdiri di bahunya dan bertanya dengan bingung, Qin Z kecil, mengapa wanita itu tiba-tiba muncul? Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang memutar matanya ke arah itu. Jika dia tahu, dia tidak akan terkejut. Sial, tanah terlupakan apa ini? Ini hanya waktu yang singkat, dan kita telah bertemu dengan dua eksistensi yang melampaui Kaisar Perang. Apakah menurutmu kita akan bertemu orang yang lebih kuat jika kita terus melangkah lebih dalam? Kata Raja Serigala. Siapa tahu? Jangan pedulikan itu. Lagi pula kita akan segera berangkat. Master Pagoda dan Nyonya tidak ada hubungannya dengan kita. Qin Fei Yang tersenyum dan membuang semua keraguan di kepalanya. Dia mengamati sekeliling, mencari jalan keluar. Namun, sejauh mata memandang, yang ada hanyalah es. Dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saudaraku, ayo naik dan melihat. Wolf King terbang ke langit dan berdiri setinggi sepuluh ribu kaki, melihat ke bawah. Sesaat kemudian, ia mendarat di bahu Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihat altar atau portal apapun. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah tertutup salju? Wolf King berkata, saya sedang berpikir, apakah tebakan Anda salah? Wah, mungkin pintu keluarnya tidak ada di sini sama sekali. Itu tidak mungkin terjadi. Jelas bukan suatu kebetulan kami mendarat di sini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bukankah ada binatang air di danau beku ini? Mari kita keluarkan mereka dan bertanya. Wolf King melambaikan cakarnya dan gelombang pertempuran Ki mengalir keluar dan meledak ke danau yang membeku, segera memicu gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter. Dong, mengaum. Di saat berikutnya, satu demi satu, binatang air besar keluar dari air. Aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh area. Tiga ular piton salju yang hampir membunuh Qin Fei Yang saat itu juga ada di antara mereka. Binatang air itu juga sekilas mengenali Qin Fei Yang. Mereka segera membuka mulut mereka yang berdarah dan memperlihatkan taring mereka yang lebat dan menerkam ke arah Qin Fei Yang. Kamu mendekati kematian. Mata Wolf King menjadi dingin dan auranya meledak. Sekelompok binatang air berhenti serentak dan segera berbalik, melarikan diri menuju danau beku karena ketakutan. Eh! Raja Serigala tercengang. Reptil kecil ini tidak tahan merasa takut, bukan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melirik ke arah danau yang membeku dan berkata, ayo pergi ke dasar danau dan melihatnya. Wolf King tertegun dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu idiot? Danau itu penuh dengan air. Bagaimana pintu keluarnya bisa berada di dalam air? Intinya, saat aku memasuki tanah terlupakan, aku terjatuh ke dalam danau yang membeku. Kata Qin Fei Yang. Kemudian. Baiklah, lagi pula itu tidak akan memakan banyak waktu. Wolf King melambaikan cakarnya, dan pertempuran Ki muncul, mengembun menjadi batas pertempuran Ki. Itu membawa Qin Fei Yang ke dalam danau beku. Semua binatang air itu bersembunyi di bawah air, menunggu kesempatan untuk bergerak. Melihat manusia dan Serigala memasuki danau beku, mereka langsung lari panik. Melihat adegan ini, Qin Fei Yang dipenuhi dengan emosi. Tujuh bulan lalu, dia dan Fatso yang melarikan diri demi nyawa mereka. Tujuh bulan kemudian, mereka datang ke sini lagi, tetapi yang melarikan diri adalah binatang air ini. Hanya dalam beberapa bulan, kecuali Trenggiling, kekuatan semua orang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Terutama Wolf King, yang bahkan bisa bertarung melawan Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Ketika dia kembali ke ibu kota negara bagian, entah berapa banyak rahang yang akan jatuh. Sesaat kemudian, seorang manusia dan seekor Serigala tenggelam ke dasar danau. Dasar danau dipenuhi lumpur dan kerikil. Setelah diaduk oleh binatang air, warnanya menjadi sangat keruh. Wolf King berkata dengan marah, bagaimana kita bisa menemukannya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, mari kita tunggu sampai air danau menjadi jernih. Langsung, seorang pria dan seekor Serigala tinggal di dasar danau, menunggu dengan tenang. Ratusan napas berlalu. Air danau akhirnya menjadi lebih jernih, dan orang dapat melihat dari jarak 2 hingga 3 meter. Qin Fei Yang dan Raja Serigala mulai mencari di dasar danau. Semua binatang air telah berlari ke permukaan air. Kecuali satu manusia dan satu Serigala, tidak ada makhluk lain di dasar danau. Itu sunyi. Segera. Mereka mencari di dasar danau, tetapi tidak menemukan apapun. Wolf King berkata, tidak heran, pintu keluarnya tidak mungkin berada di bawah air. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, lihat lagi. Seorang pria dan seekor Serigala mencari lagi di dasar danau, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Wolf King berkata tanpa daya, menyerah sekarang. Qin Fei Yang berdiri di atas tumpukan kerikil, alisnya berkerut erat. Jika pintu keluarnya tidak ada di sini, maka itu akan merepotkan. Tanah yang terlupakan sangat luas dan tidak terbatas. Mencari jalan keluar ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Wolf King tiba-tiba berkata, Qin Xi kecil, bagaimana jika tidak ada jalan keluar? Mata Qin Fei Yang bergetar, dan dia berteriak dengan suara rendah, diam. Dia tidak ingin terjebak di tempat ini seumur hidupnya. Tiba-tiba, kerikil di bawah kakinya bergerak. Hmm. Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru menunduk, tapi tidak ada yang aneh. Apakah itu hanya ilusi? Tepat ketika dia akan percaya bahwa itu adalah ilusi, kerikil di bawah kakinya bergerak lagi. Apa yang sedang terjadi? Wolf King juga menyadarinya, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Qin Fei Yang menelan ludahnya dan membungku untuk mengambil kerikil. Tapi saat ini, semua kerikil mulai bergerak. Wolf King buru-buru membawa Qin Fei Yang dan mundur. Menabrak. Bang! Bang! Saat mereka mundur, tumpukan kerikil itu runtuh dalam sekejap dan berguling ke kedua sisi. Potongan lumpur naik dan mewarnai air danau menjadi sangat berlumpur. Seorang pria dan seekor serigala menangkap bayangan putih di air berlumpur. Di saat yang sama, terdengar suara gemuruh. Tapi segera. Gerakan itu menghilang. Lumpur di air danau pun perlahan mengendap. Ketika air danau menjadi jernih dan mereka melihat apa yang ada di depan mereka, Qin Fei Yang dan Raja Serigala mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Di antara lumpur dan kerikil, ada monster besar tergeletak dengan tenang. Itu adalah kepala Snow Python. Namun dibandingkan dengan ketiganya yang mereka temui sebelumnya, Snow Python ini jauh lebih besar. Kepalanya setebal pengki. Mereka tidak mengetahui panjangnya karena hanya dapat melihat jarak 3 atau 4 meter. Namun, kalau dilihat dari tubuhnya yang kokoh, Snow Python ini pasti panjangnya tidak kurang dari 10 meter. Qin Z kecil, saya tidak bisa melihat kultifasi orang ini. Wolf King mengirimkan suaranya. Nada suaranya sangat serius. Snow Python ini tidak memancarkan aura apapun. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan menyadarinya di sini. Namun, hal ini memberi Qin Fei Yang dan Raja Serigala perasaan bahaya yang sangat kuat. Qin Fei Yang mengamati sejenak. Dia menemukan bahwa mata Snow Python tertutup dan tidak bergerak. Nafas dan detak jantungnya juga sangat stabil. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, seharusnya dia sedang tidur, baru saja terbalik. Wolf King menghela nafas lega dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan orang ini jelas telah melampaui Kaisar Perang. Tidakkah menurutmu aneh kalau dia bersembunyi di sini? Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang saat dia bertanya dengan heran, apa maksudmu? Apa yang dijaganya? Bahkan mungkin saja ada harta karun yang tersembunyi di sini. Saat menyebutkan harta karun, mata Raja Serigala bersinar hijau. Harta karun. Qin Fei Yang melirik Snow Python, matanya berkedip. Apa yang Anda pikirkan? Cepat dan temukan. Desak Raja Serigala, air liurnya menetes. Oke, ayo kita temukan. Qin Fei Yang mengangguk. Lebih baik mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Bagaimana jika memang ada harta karun? Seorang pria dan seekor Serigala mengikuti tubuh besar Snow Python dan mencari sampai ke bawah. Mereka menemukan ekor Snow Python. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun kecuali kerikil dan lumpur. Kamu berani membuatku bahagia tanpa bayaran. Wolf King sangat tidak senang. Dia menamparkan ekor Snow Python dengan cakarnya. Tubuh besar Snow Python tiba-tiba bergetar. Ekornya yang besar tiba-tiba terangkat dan menyapu ke arah manusia dan Serigala. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Dia buru-buru membawa Wolf King bersembunyi di kastil. Setelah memasuki kastil, Qin Fei Yang memelototi Wolf King. Apakah hal ini bisa mereka provokasi? 403. Wolf King pun menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia tersenyum malu-malu, saya impulsif dan tidak bisa menahan diri. Maaf. Qin Fei Yang memutar matanya dan mendengarkan dengan cermat gerakan di luar. Ledakan. Suara keras terdengar di kastil. Itu pasti suara ekor besar Snow Python yang menghantam dasar danau. Kemudian. Di luar sepi. Sepertinya dia tidak bangun. Bisik Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Untuk makhluk sebesar itu, cakar Wolf King barusan hanya menggelitiknya. Jangan main-main. Setelah menunggu beberapa saat, Qin Fei Yang memperingatkan Raja Serigala dan muncul lagi di dasar danau bersama Raja Serigala. Parit yang gelap gulita segera memasuki pandangan mereka. Itu jelas disebabkan oleh ekor besar Snow Python. Qin Fei Yang melihat keparit dan pupil matanya sedikit menyusut. Dia berbisik, ayo cepat naik. Mari kita lihat lagi. Wolf King sedikit tidak mau. Qin Fei Yang tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Seorang pria dan seekor serigala mengikuti ekor besar Snow Python dan sampai ke sisi kepala Snow Python. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Wolf King menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dengan mata penuh kekecewaan, dia menggulung Qin Fei Yang dan menyapu ke permukaan air. Tiba-tiba, Qin Fei Yang berteriak, tunggu. Mata Wolf King berbinar dan berkata dengan penuh semangat, apakah kamu menemukan harta karun? Qin Fei Yang memutar matanya. Jika ini terus berlanjut, serigala bajingan ini pasti akan menjadi penggerutu uang. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah di sebelah kepala Snow Python. Baru saja ketika Wolf King memukulnya dengan cakarnya, dia terbalik lagi. Tempat yang awalnya tertutup oleh kepalanya kini terbuka seluruhnya. Masih ada lapisan lumpur di tanah. Namun di tengah lumpur tersebut terdapat tanda persegi yang sangat rapi. Qin Fei Yang melihatnya dan merasa sedikit aneh. Jika tidak disengaja, bentuknya tidak akan begitu rapi. Qin Fei Yang berbisik, ayo turun dan melihat. Raja Serigala mendarat di depan sasaran bersamanya. Qin Fei Yang membungkuk dan menyekal lumpur di pakaiannya. Matanya tiba-tiba berbinar. Dia buru-buru mengulurkan tangannya yang lain dan menggunakan kedua tangannya untuk mengikis lumpur dengan hati-hati. Apa yang sedang kamu lakukan? Raja Serigala bingung. Set. Qin Fei Yang membuat isyarat diam. Ketika semua lumpur sudah dibersihkan, sebuah pintu rahasia memasuki pandangannya. Sebenarnya ada rahasia lain. Mata Wolf King melebar dan air liurnya mengalir keluar. Tak perlu dikatakan, pasti ada harta karun yang tersembunyi di bawah pintu rahasia ini. Qin Fei Yang melirik pintu rahasia dan kemudian melirik Snow Python. Dia sepertinya memahami sesuatu. Kepala Snow Python menempel di pintu rahasia. Setelah dua kali membalik, pintu rahasia terbuka. Pada saat yang sama, karena dia terbalik, dia mengaduk lumpur di tempat lain. Ketika lumpur mengendap dan mendarat di pintu rahasia, itu membentuk tanda di sekitar tepi pintu rahasia. Dengan kata lain, jika Wolf King tidak menepuknya dengan cakarnya, pintu rahasia ini akan tertutup rapat di dasar danau selamanya. Dia tidak menyangka bahwa Serigala Bajingan, yang hampir menyebabkan bencana, malah akan sangat membantu. Apa yang kamu pikirkan? Cepat turun. Wolf King berkata dengan tidak sabar. Apa yang terburu-buru? Bagaimana jika yang ada di bawah bukanlah harta karun, melainkan sarang iblis. Jika kita terburu-buru masuk seperti ini, bukankah kita akan mendekati kematian? Qin Fei yang mengirimkan suaranya. Kamu bertele-tele. Wolf King mendorongnya menjauh. Dia menggenggam tepi pintu rahasia itu dengan cakarnya dan menariknya ke atas dengan paksa. Pintu rahasia tiba-tiba terbuka. Bagian dalamnya gelap gulita. Guyuran. Air danau bercampur lumpur dituangkan ke dalamnya. Pada saat yang sama, Snow Python di sebelahnya juga tiba-tiba membuka matanya. Matanya sangat suram dan dingin. Melihat ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan perasaan mati rasa di kulit kepalanya. Dia masuk ke pintu rahasia tanpa ragu-ragu. Wolf King juga mengikuti dari belakang. Setelah manusia dan serigala masuk, pintu rahasia ditutup dengan keras di bawah tekanan air. Bang! Dalam kegelapan yang tak ada habisnya, Qin Fei yang tiba-tiba merasa bahwa dia telah jatuh ke batu yang keras. Semua tulang di tubuhnya akan hancur. Dia sangat kesakitan. Lembut sekali. Apa-apaan ini? Suara bingung Raja Serigala bergema di udara. Artinya, ini adalah ruang tertutup. Omong kosong. Kamu di atasku. Tentu saja lembut. Raungan marah Qin Fei yang menyusul. Maaf. Aku tidak bermaksud menggunakanmu sebagai bantalan daging. Raja Serigala tertawa. Dia melambaikan kakinya dan battle aura emas muncul, bersinar ke segala arah. Apa yang terlihat oleh mereka adalah sebuah gua. Saat itu sangat lembab dan dingin. Itu menimbulkan perasaan suram. Dan di atas gua yang tingginya puluhan meter, mereka bisa melihat dengan jelas sebuah pintu rahasia. Di pinggir pintu rahasia, masih ada sisa air danau yang terus-menerus menetes. Mengapa Snow Python itu tidak masuk? Wolf King berdiri di dada Qin Fei yang. Dia menatap pintu rahasia dengan ekspresi terkejut. Bisakah kamu turun dulu? Qin Fei yang berkata dengan marah. Apakah dia tidak melihat bahwa dia masih terbaring di tanah dengan anggota tubuh terentang? Hei, maaf. Wolf King menyeringai dan melompat ke tanah. Qin Fei yang bangkit. Battle aura miliknya yang menyala-nyala melonjak dan menguapkan air danau di tubuhnya. Pada saat yang sama, Raja Serigala berbalik dan melihat ke belakang. Matanya langsung terpana. Dia mengulurkan kaki kecilnya dan menarik celana Qin Fei yang. Qin Xi kecil, lihat itu. Apa itu? Apa? Jantung Qin Fei yang berdetak kencang. Mungkinkah ada binatang buas yang mengintai di sini? Dia perlahan berbalik untuk melihat. Pada saat itu, wajahnya dipenuhi ekstasi. Itu bukanlah binatang buas. Ini adalah dasar gua, kedalamannya sekitar seratus kaki. Dan puluhan meter di depannya, yang merupakan pusat gua, berdiri sebuah altar berwarna merah darah. Altar itu, baik ukuran maupun bentuknya, sama persis dengan altar di Butterfly Valley. Dengan kata lain, kemungkinan besar ini adalah jalan keluarnya. Berengsek. Tiba-tiba, Raja Serigala meraung. Qin Fei yang terkejut dan buru-buru bertanya, ada apa? Mengapa tidak ada harta karun? Bukankah itu sama dengan bekerja keras selama setengah hari dengan sia-sia? Kata Raja Serigala dengan marah. Sederet garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Qin Fei yang. Aku akan menanggungnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke altar berwarna merah darah, sedikit mengernyit. Dia ingat sebelum datang ke sini, wanita tua jelek itu menggunakan battle aura untuk bangkit kembali. Dan saat itu, dia terlihat sangat tegang. Wanita tua jelek itu sangat kuat, tetapi bahkan dia pun mengalami kesulitan. Dengan kekuatannya dan kekuatan Raja Serigala, apakah mereka mampu menghidupkan kembali altar? Qin Fei yang memandang Raja Serigala dan berkata dengan marah, jangan terlihat seperti kamu setengah mati, cepat dan coba, bisakah kamu menghidupkan kembali altar? Wolf King mengerucutkan bibirnya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Qin Zi kecil, piton salju itu sangat kuat. Pasti ada harta karun di dalamnya. Mengapa kita tidak menunggu sampai kita mendapatkan harta karunnya sebelum berangkat? Ucapnya dengan penuh semangat. Qin Fei yang segera mengetuk kepalanya dan berteriak, cepat. Anda tahu betapa kuatnya Snow Piton, tetapi Anda masih ingin memprovokasinya. Apakah kamu bosan hidup? Membosankan. Wolf King mengerang dan berjalan ke altar. Dengan lambayan kaki kecilnya, battle aura muncul dan mengalir menuju altar. Altar itu tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya darah. Tapi itu masih jauh dari kebangkitan. Seratus napas berlalu. Altar itu masih belum sepenuhnya pulih. Aku adalah dewa serigala yang tak tertandingi. Tidak bisakah aku melakukan apapun padamu? Wolf King juga menjadi marah. Aura pertempuran di lautan kita curah tanpa syarat. Namun, altar berwarna darah masih belum bisa dihidupkan kembali sepenuhnya. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Flaming battle aura, purple gold dragon aura, dan red sword aura semuanya muncul dan bergegas menuju altar. Pada saat yang sama, sambil berpikir, dia mengeluarkan Fatso dan Trengiling dan berteriak, tolong. Tria dan binatang itu melirik ke gua bawah tanah dengan heran dan hendak bertanya, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Qin Fei yang, mereka segera mengerahkan aura pertempuran mereka dan menuangkannya ke dalam altar. Seratus napas berlalu. Wajah Qin Fei yang dan Fatso mulai memucat. Wolf King dan Trengiling juga menunjukkan sedikit kelemahan di mata mereka. Fatso berteriak, Bos, ini tidak berhasil. Dengan kekuatan kita, tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Apa yang harus kita lakukan? Wolf King dan Trengiling juga sedikit kehilangan akal. Ledakan. Tiba-tiba, suara teredam terdengar dari atas pintu rahasia. Hem. Kedua pria dan dua binatang itu menoleh pada saat yang bersamaan. Segera menyingkir dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Tiba-tiba, teriakan marah seorang wanita terdengar. Itu dia. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang. Ini suara nyonya. Fatso berkata dengan heran, bagaimana dia menemukan tempat ini. Qin Fei yang mengerutkan kening. Hal ini memang sedikit aneh. Dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia datang ke sini. Secara logika, wanita ini pasti tidak mengetahui keberadaannya. Ini adalah area terlarang, dilarang masuk tanpa izin, menyahlah. Saat ini, suara wanita lain terdengar, penuh dengan keagungan tertinggi. Siapa ini? Raja Serigala terkejut. Ini bukan suara nyonya, juga bukan suara master pagoda. Mungkinkah di suatu tempat di Danau Es, masih ada pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang mengintai. Qin Fei yang berkata, tidak peduli siapa itu, cepat dan hidupkan kembali altar. Jika mereka ditangkap oleh nyonya, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan tanah terlupakan. Namun, battle key mereka hampir habis, dan mereka tidak dapat sepenuhnya menghidupkan kembali altar. Trenggiling berkata dengan cemas, Qin Fei yang, cepat pikirkan cara, aku tidak ingin mati di sini. Ya. Fatso berteriak, Tuan Gemuk belum menikah, kita tidak bisa membiarkan dia jatuh ke tangan wanita itu. Diam. Qin Fei yang berteriak, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Ledakan. Bang-bang-bang. Di luar. Serangkaian suara yang menggemparkan bumi terus berdatangan. Dua bawah tanah bergetar hebat. Saya tidak tahu apakah metode ini akan berhasil. Qin Fei yang bergumam. Dengan lambayan tangannya, pil pertempuran key muncul, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan terbang menuju altar. Energi pil battle key dapat mengisi kembali battle key. Mungkin bisa juga digunakan untuk menghidupkan kembali altar. Di bawah tatapan gugup Qin Fei yang, pil pertempuran key mendarat di altar dan segera hancur, berubah menjadi energi murni yang diserap oleh altar. Berhasil. Mata Qin Fei yang berbinar dan dia berteriak, cepat dan masukkan semua pil pertempuran kimu. Mendengar itu, Fatso dan Wolf King mengeluarkan pil battle key mereka. Ada lima pola ramuan. Ada satu pola ramuan. Ada juga yang tidak memiliki pola ramuan. Pil pertempuran kita tanpa pola ramuan semuanya dijarah dari gudang harta karun pavilion perdagangan, suku He, dan suku Liu. Totalnya ada tiga hingga empat ratus ribu. Sejumlah besar dari mereka dilempar ke arah altar. Berdengung. Altar berwarna darah bersinar terang dalam sekejap, dan akhirnya hidup kembali sepenuhnya. Empat ratus empat. Saat Qin Fei yang dan yang lainnya melangkah ke altar berwarna darah, pintu rahasia di atas gua batu terbuka. Air danau mengalir deras. Sesosok kulit putih turun ke dalam gua. Itu adalah wanita misterius itu. Dia melihat ke altar, lalu memandang Qin Fei yang dan yang lainnya, dan berkata dengan muram, kemana kamu ingin pergi? Qin Fei yang dan yang lainnya tidak menjawab. Lampu merah darah di altar bersinar terang, dan sosok mereka dengan cepat memudar. Sepertinya aku telah membudidayakan beberapa serigala bermata putih, karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Wanita itu sangat marah, jari telunjuknya menunjuk ke udara, dan betelki keluar dari ujung jarinya. Cepat, cepat, cepat. Qin Fei yang cemas. Dia berharap dia bisa segera diteleportasi. Saat ini, pintu rahasia terbuka lagi. Cahaya putih menyala di dalam gua. Itu adalah piton salju. Tapi tebalnya hanya sebesar lengan, dan panjangnya satu meter. Seluruh tubuhnya seputih salju, seolah diukir dari sepotong batu giyok, bersinar dengan cahaya kabur. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Snow piton meraung, dan bergegas menuju wanita itu seperti kilat. Itu suaranya. Qin Fei yang tercengang. Jadi suara kedua yang terdengar sebelumnya adalah snow piton ini. Tatapan wanita itu menjadi gelap, dan dia harus mengubah targetnya, menunjuk ke arah snow piton. Pertempuran Ki seperti pelangi, dan bertabrakan dengan snow piton. Pada saat yang sama, sosok Qin Fei yang dan yang lainnya benar-benar memudar dan menghilang tanpa jejak. Cahaya altar berwarna merah darah juga dengan cepat meredup. Berengsek. Melihat ini. Wanita itu mengumpat, melihat ke arah snow piton, dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Meskipun mereka menyelinap masuk saat aku tidur, mereka tidak memaksa masuk seperti kamu. Lagi pula, mereka bukan dari benua yang terlupakan, pergi hanya masalah waktu saja. Kata snow piton dengan dingin. Apa? Bukan dari benua yang terlupakan. Tatapan wanita itu bergetar, dan berkata dengan heran, mungkinkah mereka berasal dari benua itu? Itu benar. Aku tahu identitasmu, aku tidak ingin mengincarmu sekarang, cepat pergi. Kata ular piton salju. Pupil mata nyonya mengecil, dia melihat lebih dalam ke altar berwarna darah, lalu berubah menjadi aliran cahaya, membuka pintu rahasia, dan segera pergi. Qin Fei Yang. Anak kecil yang menarik. Tetapi jika aku menjadi sasaran wanita ini, aku tidak akan memiliki hari-hari damai di masa depan. Snow piton bergumam pada dirinya sendiri. Dengan kilatan di matanya, ia meninggalkan gua juga. Segera, gua itu menjadi sunyi senyap. Sementara itu, di atas hutan di Butterfly Valley, Qin Fei Yang, Fatso, Wolf King, dan Trengiling muncul entah dari mana. Wolf King melambaikan cakarnya dan melepaskan aura pertempurannya, mengangkat Qin Fei Yang dan yang lainnya ke udara. Melihat pemandangan familiar di bawah, dia tidak bisa menahan perasaan gembira di matanya. Untungnya, Snow piton datang tepat waktu. Jika tidak, situasinya akan menjadi sangat buruk. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang teringat wanita tua jelek itu dan berteriak pada Raja Serigala, mundur. Mundur. Wolf King tertegun sejenak sebelum dia mengerti. Dia segera berbalik dan terbang menuju lautan bunga. Bahkan jika kamu tidak ingin bertemu denganku, setidaknya kamu harus menyapaku sebelum pergi. Tapi saat ini, suara serak dari sesosok tubuh terdengar. Mengikuti dengan cermat, wanita tua jelek itu bergegas keluar dari hutan dan berdiri di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Penyihir tua terkutuk. Wolf King mengutuk dalam hatinya, lalu dengan cepat berbalik dan lari ke belakang. Wanita tua jelek itu mencibir, Qin Fei Yang, apakah kamu tidak menginginkan penawarnya? Wolf King meraung, ingin adikmu, enyahlah sejauh yang kamu bisa. Memadamkan. Wanita tua jelek itu berkedip beberapa kali dan berdiri di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Matanya dipenuhi ejekan. F. Chuck, apakah kamu sudah selesai? Raja Serigala sangat marah. Dia berbalik ke udara dan terus melarikan diri. Qin Fei Yang menghela nafas, berhenti, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Wolf King berhenti di udara, memelototi wanita tua jelek itu, dan berteriak, penyihir tua, kakak bilang, jangan melangkah terlalu jauh. Wanita tua jelek itu berkata, hentikan omong kosong itu, serahkan api guntur surgawi. Saya tidak mengerti. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Hem. Wanita tua jelek itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kamu benar-benar tidak mengerti. Atau apakah Anda ingin mengambilnya sendiri? Pemilik api guntur surgawi adalah seorang ahli yang melampaui kaisar perang. Bagaimana Anda ingin kami merebutnya? Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah. Orang jelek melakukan lebih banyak hal aneh. Kalimat ini memang benar. Qin Fei Yang berteriak dengan marah. Wajahnya penuh ejekan. Tanpa racun iblis hitam, dia tidak takut pada penyihir tua ini. Kamu mau mati. Tatapan wanita tua jelek itu berubah menjadi dingin. Qin Fei Yang mencibir, saya ingin, tetapi apakah Anda memiliki kemampuan? Wanita tua jelek itu menatapnya dengan muram, dan tiba-tiba tertawa, jika kamu tidak mengembalikan api guntur surgawi, maka jangan dapatkan penawarnya. Tes, siapa yang peduli dengan penawarnya? Fatso meremehkan. Wolf King melambaikan cakarnya dan berkata dengan tidak sabar, jangan buang-buang nafasmu bersamanya, kirimkan saja pesan kepada gadis kecil Ren dan minta kakeknya datang dan selamatkan kita. Mata wanita tua jelek itu berkilat, dan dia bertanya, kamu benar-benar tidak mendapatkan api guntur surgawi. Bahkan jika aku memberikannya, aku tidak akan memberikannya padamu. Qin Fei Yang mengangkat bahunya. Kamu punya kepribadian, nak. Kalau begitu, kamu juga sudah menyembuhkan racun iblis hitam. Kata wanita tua jelek itu. Qin Fei Yang menganggup, benar, apalagi yang bisa kamu gunakan untuk mengancamku sekarang. He he. Wanita tua jelek itu tertawa. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling memandang. Apakah penyihir tua ini bodoh? Tiba-tiba, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan membuka gerbang teleportasi. Kedua pria dan dua binatang itu bergegas masuk dengan kecepatan kilat, dan saat berikutnya, mereka muncul di sebuah lembah. Kami akhirnya lolos. Fatso, Wolf King, dan Trenggiling segera ambruk ke tanah sambil menepuk-nepuk dada mereka dengan rasa takut yang masih ada. Qin Fei Yang juga menghela nafas lega. Wanita tua jelek itu terlalu kuat. Jika mereka tidak melarikan diri tepat waktu, mereka akan terjebak di lembah kupu-kupu selama sisa hidup mereka. Fatso bangkit, melihat sekeliling, dan bertanya dengan curiga, di mana ini? Apakah kamu tidak ingat? Ini adalah sarang Trenggiling. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Disinilah mereka menemukan Trenggiling saat itu. Jika mereka tidak datang untuk mencari Trenggiling saat itu, hal ini tidak akan terjadi. Untuk sesaat, Fatso juga dipenuhi dengan emosi. Wolf King melayang ke udara dan melihat ke arah kota. Sebuah cahaya terang melintas di matanya saat dia mencibir, sudah waktunya untuk kembali dan berurusan dengan keluarga dong. Pengikut kecil, sampai jumpa lagi. Trenggiling buru-buru berkata, jangan, raja ini akan mengikutimu di masa depan. Dalam mimpimu, Fatso memandangnya dengan jijik. Jika bukan karena pil potensial, orang ini mungkin sudah lama menyelinap pergi. Saudara Qin. Qin Dage. Kakaku sayang. Bisakah kamu berbelas kasihan dan melakukan perbuatan baik dan menerimaku? Wolf King dan Fatso keduanya tidak setuju. Trenggiling hanya bisa berlari ke arah Qin Fei Yang dan memeluk paha Qin Fei Yang, menatapnya dengan air mata berlinang. Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan dia berkata dengan wajah datar, apakah kamu tidak memikirkan cara untuk melarikan diri? Saat itu, raja ini buta. Lebih penting lagi, raja ini tidak memiliki perasaan apapun padamu saat itu. Tetapi setelah tujuh bulan bersama, raja ini menyadari bahwa aku tidak bisa meninggalkanmu. Trenggiling berkata dengan ingus dan air mata. Seperti anak kecil yang akan ditinggalkan, dia terlihat sangat menyedihkan. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Apakah menurutmu kami idiot? Siapa yang tidak tahu bahwa Anda tidak bisa meninggalkan pil potensial? Wolf King dan Fatso memutar mata mereka. Dia terus mengatakan, Ria, sepanjang hari, tapi sebenarnya dia lebih licik dari siapapun. Aku tidak sedang berbicara denganmu, mengapa kamu menyelah? Kebohongannya terungkap, dan Trenggiling hanya bisa menatap Ria dan Serigala itu dengan marah. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk. Bukan tidak mungkin untuk menerimamu. Trenggiling menjadi bersemangat dan buru-buru berkata, apa kondisimu? Katakan saja. Aku tidak peduli bagaimana biasanya kamu main-main, tapi ketika nyawamu dipertaruhkan, kamu harus bersama kami dan maju dan mundur bersama. Katakan Fei Yang. Trenggiling menepuk dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Tidak ada gunanya mengatakan ini. Aku ingin melihat tindakanmu di masa depan. Kamu harus mengingat ini. Jika aku bisa mengasuhmu, aku juga bisa menghancurkanmu. Katakan Fei Yang. Trenggiling menciutkan lehernya dan mengangguk, jika suatu hari nanti raja ini benar-benar mengkhianati semua orang, kamu tidak perlu bersikap sopan. Bunuh saja raja ini secara langsung. Jika itu benar-benar terjadi, akan terlalu mudah bagimu untuk membunuhmu secara langsung. Pada saat itu, kamu akan merasakan apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Raja Serigala mencibir. Tidak ada kebencian, tidak ada penyesalan. Trenggiling menganggup dan berkata dengan tegas, kata demi kata. Baiklah kalau begitu, pergilah mengasingkan diri di kastil dan menerobos ke ranah raja pertempuran bintang sembilan sebelum keluar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Trenggiling ke dalam kastil. Fatso berkata, Bos, bagaimana rencanamu menghadapi keluarga dong? Wolf King berteriak, omong kosong, tentu saja aku akan membunuh mereka semua. Apakah menurutmu itu realistis? Fatso memutar matanya. Tidak peduli betapa salahnya keluarga dong, mereka tetaplah salah satu keluarga terkuat di kota. Bahkan jika tuan rumah setuju, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mari kita tanyakan situasinya dulu. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Yan Nanshan. Segera. Sosok ilusi Yan Nanshan muncul. Melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, Yan Nanshan segera meraung, Bajingan, kamu masih tahu cara mengirimiku pesan. Qin Fei Yang tersenyum malu. Apa yang anda tertawakan? Apakah ini sangat lucu? Kamu telah hilang selama tujuh bulan. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku? Aku takut sesuatu akan terjadi padamu. Setiap pagi, aku akan mengirimimu pesan tepat waktu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menjawab dan memberitahuku bahwa kamu aman? Apakah kamu sesibuk itu? Yan Nanshan segera mengeluarkan semburan kutukan. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia tidak menyela. Dia akan berbicara setelah Yan Nanshan selesai memarahinya. Padahal, hatinya sangat tersentuh. Karena semakin Yan Nanshan memarahinya, semakin berarti dia peduli padanya. Setelah memarahinya selama lebih dari seratus napas, Yan Nanshan akhirnya tenang dan bertanya, Katakan padaku, Kemana saja kamu selama tujuh bulan terakhir? Ceritanya panjang. Saat aku kembali ke Istana Suci, aku akan memberitahumu perlahan. Ceritakan padaku tentang keluarga Dong dulu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Keluarga Dong telah menimbulkan masalah selama dua bulan. Melihat kamu sudah lama tidak muncul, mereka perlahan berhenti. Sekarang semua orang mengira kamu sudah mati. Pavillion harta karun telah membatalkan larangan terhadap keluarga lu. Tapi sekarang kamu tiba-tiba muncul, aku khawatir keluarga Dong akan menimbulkan masalah lagi. Yan Nanshan tampak sedikit khawatir. 405. Melihat Qin Fei Yang begitu percaya diri, Yan Nanshan menghela nafas lega dan bertanya, Apakah kamu punya rencana? Qin Fei Yang menjawab, Paman Yan, saya ingin Anda menyebarkan berita tentang kemunculan saya. Menyebar. Yan Nanshan mengerutkan kening. Ini bukan untuk disebarkan, hanya untuk memberi tahu Steward Dong. Pada titik ini, Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum tipis, lupakan, saya akan mengaturnya sendiri. Tunggu saja kabar baik saya di kuil. Yan Nanshan memutar matanya, anak nakal yang suka pamer. Tapi sekali lagi, aku tidak punya waktu untuk ikut campur dalam urusanmu. Tidak ada waktu. Qin Fei Yang tercengang. Bukankah mengelola resource hall sangatlah gratis? Yan Nanshan menjawab, Kamu masih belum tahu, tapi pertemuan besar kuil telah dimulai. Saya harus mengawasi mereka. Pertemuan besar kuil. Qin Fei Yang, Fatso, dan Wolf King saling memandang, mata mereka penuh keraguan. Kompetisi macam apa ini? Bukankah ini dimulai sebulan yang lalu? Kenapa belum berakhir? Qin Fei Yang bertanya dengan curiga. Bagaimana bisa secepat itu? Semua murid kuil bisa berpartisipasi, tapi hanya ada satu arena. Seratus teratas baru saja diputuskan. Saya khawatir ini akan memakan waktu setengah bulan sebelum kompetisi berakhir. Benar, hadiahnya kali ini cukup bagus. Kenapa kalian tidak berpartisipasi juga? Kata Yan Nanshan. Mata Fatso berbinar dan bertanya, hadiah apa? Tempat pertama, pil potensial. Juara kedua, seni pertempuran tambahan tingkat tinggi. Tempat ketiga, seni pertarungan pembantaian tingkat tinggi. Tempat keempat hingga kesepuluh, semuanya adalah seni pertarungan kelas menengah. Dan sepuluh besar, selama mereka berhasil menembus tahap kaisar tempur, bisa langsung memasuki kuil dalam. Itu setara dengan mendapatkan tempat yang dipesan di kuil dalam terlebih dahulu. Yan Nanshan tersenyum. Wolf King berkata dengan nada menghina, Cih, dan kupikir itu semacam hadiah. Fatih menimpali, sepertinya itu cukup untuk mengusir pengemis. Wajah Yan Nanshan berkedut. Kamu tidak puas dengan seni pertempuran yang unggul. Kinfei yang bertanya, dari mana datangnya pil potensial? Bukankah kamu memberikan pavilion Zenbau dua kali terakhir? Keluarga lu mendapatkannya, begitu pula kuil kami. Kata Yan Nanshan. Fatso mengatupkan bibirnya dan berkata, itu adalah sesuatu yang tidak kami inginkan, tapi mereka memperlakukannya sebagai harta karun. Lucu sekali. Yan Nanshan tidak bisa menahan senyum pahit. Potensi eliksir adalah sesuatu yang bahkan diadambakan, apalagi para murid kuil. Namun, ketiga bajingan kecil itu tampak meremehkan wajah mereka. Bagaimana dia, dan seluruh dunia, dapat menanggung sikap seperti itu? Yan Nanshan berkata tanpa daya, ini pukulan yang terlalu berat. Saya tidak akan berbicara dengan kalian lagi. Jika ada sesuatu, kirimi saya pesan. Kinfei yang buru-buru berkata, Paman Yan, tunggu sebentar, beri aku koordinat keluarga dong. Koordinat. Yan Nanshan memandangnya dengan curiga. Setelah memberitahu Kinfei yang koordinatnya, dia mematikan kristal gambar. Fatso terkeke, lalu tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, Bos, bukankah kamu memberi Yan Nanshan potensi eliksir? Kinfei yang berpikir sejenak dan berkata, Saya pikir saya hanya memberinya ramuan naga kuning Jiuku. Saya tidak memberinya ramuan potensial. Dia sangat baik pada kita. Sekarang kita tidak bisa menggunakan potensi eliksir dan potensi eliksir, sebaiknya kita membantunya membuka pintu potensi. Kata Fatso. Saya tidak setuju dengan yang lain, tapi saya setuju dengan Yan Nanshan. Kata Raja Serigala. Aku tidak memikirkannya sebelumnya. Saat kita kembali, aku akan segera memberikannya padanya. Kinfei yang mengangguk. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Betelki melonjak ke dalam kristal gambar. Segera. Sesosok cantik muncul. Dia adalah Ren Wushuang. Begitu dia melihat Kinfei yang, mata indah Ren Wushuang membelalak. Dia berkata dengan heran, Fei yang, apakah itu benar-benar kamu? Kinfei yang tersenyum dan berkata, Kak, baru beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, kenapa kamu tidak mengenaliku? Bocah berengsek. Ren Wushuang sangat marah. Tanpa keraguan. Kinfei yang ditegur dengan keras lagi. Sesaat kemudian, Kinfei yang memandang Ren Wushuang tanpa daya dan berkata, Kak, apakah kamu sudah selesai memarahi? Jika Anda sudah selesai memarahi, mari kita bicara tentang bisnis. Tidak cukup. Beritahu aku koordinatnya dan aku akan segera mencarimu. Ren Wushuang mengertakkan gigi. Jantung Kinfei yang berdetak kencang. Harimau betina itu hendak melompat keluar. Uhuk-uhuk. Dia terbatuk-batuk dan bertanya, Kak, apakah kamu sudah meminum ramuan naga kuning Jiuku? Apa? Anda ingin kembali? Tidak mungkin. Jangan coba-coba mengubah topik. Berikan saya koordinatnya. Ren Wushuang berteriak dengan marah. Kedua tangannya yang putih bersih mengepal, dan matanya sangat ganas. Tidak. Maksudku adalah, jika kamu tidak mengambilnya, aku akan memberimu Jiuku Yellow Dragon elixir lagi. Kinfei yang tersenyum meminta maaf, tidak menyebutkan satu kata pun tentang koordinatnya. Kenapa kamu harus memberikannya kepadaku secara terpisah? Ren tak tertandingi mengerutkan kening. Kinfei yang berkata tanpa daya, bisakah Anda menjawab saya dulu? Ren Wushuang berkata, saya akan mengambilnya ketika saya menjadi kaisar perang bintang delapan, jadi ramuan naga kuning Jiuku masih ada di sini. Kinfei yang bertanya, lalu berapa banyak bintang kaisar perang kamu sekarang? Ren Wushuang berkata, dua bintang. Kamu hanya berhasil menembus satu bintang. Kinfei yang tercengang. Dia ingat ketika dia keluar dari reruntuhan, Ren Wushuang adalah kaisar perang bintang satu. Jika dihitung dengan cermat, lebih dari satu tahun telah berlalu sejak saat itu. Tapi ketika dia memikirkan hal ini, senyum pahit muncul di wajah Kinfei yang tidak mudah untuk menerobos setiap wilayah kecil dari alam kaisar perang. Untuk menerobos dunia kecil dalam waktu lebih dari satu tahun, bagi seseorang yang belum membuka pintu potensi, hal itu mustahil. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa bakat Ren Wushuang sungguh menakjubkan. Jika bukan karena dia telah tertunda di reruntuhan selama bertahun-tahun, dia mungkin sudah menjadi ahli perang. Berikan Juku Yellow Dragon elixir padamu kepada Lion Head Eagle. Setelah aku selesai menangani masalah yang ada dan kembali ke kuil, aku akan memberimu satu lagi. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia segera mematikan kristal gambar untuk menghindari ceramah lebih lanjut. Fatso menyombongkan diri, Bos, jadi kamu punya seseorang yang kamu takuti. Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak takut padanya. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan memberimu misi. Berbicara. Wajah Fatso berubah serius, dan dia segera membuang sifat main-mainnya. Kinfei yang berkata, menyamarkan dirimu dan pergi ke keluarga dong, bawa pengurus dong kesini untukku, tapi sebaiknya jangan mengingatkan orang lain. Ini masalah kecil. Fatso tersenyum percaya diri, meminum pil bentuk ilusi, dan berubah menjadi pria paruh baya berotot. Dia kemudian membuka gerbang teleportasi dan segera pergi. Kinfei yang dan Raja Serigala berdiskusi sejenak, lalu duduk bersila di tanah dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Di depan gerbang utama keluarga dong. Memadamkan. Fatso muncul begitu saja. Siapa kamu? Keempat penjaga itu berteriak. Mereka semua memiliki kekuatan Raja Perang Bintang Sembilan. Fatso memandang ke kedua sisi jalan dengan diam-diam, dan berkata dengan suara rendah, saya ingin bertemu kepala pelayan Anda. Mereka berempat saling memandang dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Salah satu dari mereka bertanya, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari kepala pelayan kami? Tentu saja ada sesuatu, dan itu masalah besar. Cepat bawa aku ke sana. Jika ada penundaan, tidak ada di antara kalian yang akan bersenang-senang. Fatso berteriak. Melihat ekspresi seriusnya, keempat penjaga itu terkejut. Ikuti aku. Salah satu penjaga segera berbalik dan berlari masuk bersama Fatso. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di depan halaman. Pramugara Dong sedang duduk di halaman, minum teh dan berjemur di bawah sinar matahari, terlihat sangat santai. Penjaga itu berkata dengan hormat, pelayan, orang ini mencari Anda untuk urusan mendesak. Hem. Pramugara Dong sedikit terkejut. Dia berbalik untuk melihat mereka berdua, dan matanya terpaku pada Fatso. Dia bertanya, ada apa? Itu. Fatso memandang penjaga itu dan menghindar. Pramugara Dong melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi. Iya. Penjaga itu membungkuk dan pergi. Pramugara Dong lalu berkata pada Fatso, masuk dan bicara. Fatso berjalan ke halaman dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Tuan, berita ini sangat penting. Anda harus memberi saya sesuatu sebagai imbalan sebelum saya dapat memberi tahu Anda. Pramugara Dong mengangkat alisnya, meletakkan teko, dan berkata, di ibu kota negara bagian, tidak ada yang berani bernegosiasi dengan saya. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, namun, jika informasi yang Anda sampaikan memang berguna bagi saya, saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda sejumlah kompensasi. Fatso berkata, Kim Feiyang. Apa? Pramugara Dong tidak bisa duduk diam ketika mendengar nama ini. Fatso berkata, saat saya berburu di luar kota, saya melihat Kim Feiyang dan serigala bajingan itu. Di mana mereka? Pramugara Dong meraih pakaian Fatso, mata tuannya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Ini. Tuan, lihat. Fatso menggosok jari-jarinya, wajahnya penuh sanjungan. Pramugara Dong mengerutkan kening dan melepaskan, apakah Anda yakin itu mereka? Anda harus tahu bahwa berbohong kepada saya akan mengorbankan nyawa Anda. Fatso mengangguk, saya berani menggunakan kepala saya untuk menjaminnya. Sangat gembira, pengurus Dong tertawa, baiklah, ikuti saya untuk segera bertemu dengan kepala keluarga. Pada saat itu, kepala keluarga pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal. Jangan, jangan, jangan. Kata Fatso buru-buru. Apa maksudmu? Pramugara Dong mengerutkan kening. Tuan, pikirkanlah. Jika kamu memberitahu kepala keluarga Dong sekarang, kamu tidak akan mendapat pujian apapun. Sebaliknya, jika tuanku pertama-tama menangkap Kinfei Yang dan serigala bajingan itu, dan kemudian menyerahkan mereka kepada patriar keluarga Dong, itu akan menjadi sebuah pahala yang besar. Kata Fatso. Ah, Pramugara Dong memandang Fatso dengan heran dan tertawa, saya tidak menyangka kamu begitu pintar. He he, Fatso tersenyum patuh, saya hanya berharap Anda bisa menjaga saya di masa depan, Tuan. Baiklah, setelah masalah ini selesai, kamu bisa tetap di sisiku. Aku jamin kamu akan meningkat pesat. Pramugara Dong tertawa. Namun, niat membunuh yang dingin melintas di kedalaman mata lamanya. Terima kasih, Pak. Si gendut membungkuk dan berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia terbebani oleh bantuan itu dan meneteskan air mata. Pramugara Dong berkata, bawa saya ke sana secepatnya. Fatso segera memberitahu steward dong koordinat lembah tersebut. Pramugara Dong mengeluarkan pintu teleportasi dan segera membukanya. Kemudian, dia meraih Fatso dan berjalan masuk. Di saat berikutnya, keduanya turun ke lembah. Ketika dia melihat Kinfei yang duduk bersila tidak jauh di depannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Hem. Ekspresi Kinfei yang berubah drastis, dia tiba-tiba berdiri, menatap steward dong dengan kaget dan marah, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu menemukan tempat ini. Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa tangan kirinya tersembunyi di balik lengan bajunya. Pengurus dong mencibir, bahkan jika kamu bersembunyi sampai ke ujung bumi, kamu tidak dapat lepas dari telapak tangan orang tua ini. Apa yang kamu inginkan? Kinfei yang berkata dengan marah. Bagaimana menurutmu? Kamu membunuh Tuan Muda Ketiga, tentu saja kamu harus membayar dengan darahmu. Pramugara Dong tertawa sinis. Omong kosong. Saat itu, jelas-jelas kamu dan Dong Zheng yang ingin mengambil kesempatan untuk membunuhku. Sekarang kamu membalas, apakah kamu punya rasa malu? Kinfei yang berteriak dengan marah. Terus. Sekarang semua orang hanya tahu bahwa kamu membunuh Tuan Muda Ketiga. Bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayaimu. Bahkan kuil suci tidak dapat melindungimu sekarang. Jangan bersusah payah, ikuti orang tua ini dengan patuh, mungkin kamu bisa menyelamatkan nyawamu, atau meninggalkan mayat yang utuh. Sudut mulut Stewart Dong terangkat, dengan sedikit ejekan. He he. Kinfei yang tertawa. Raja Serigala juga tertawa. 406. Hem. Ketika Stewart Dong melihat situasi ini, perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Terima kasih banyak. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membersihkan nama saya. Kinfei yang berkata sambil terkekeh. Dia mengulurkan tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Ada gambar kristal di tangannya. Brengsek. Ekspresi Butler Dong berubah. He he. Menurutmu apakah Tuan Gendut akan berbaik hati membiarkanmu pergi? Fatsho tertawa sinis. Dia meminum pil pemulihan wajah dan dengan cepat mendapatkan kembali penampilan aslinya. Itu kamu. Tatapan Butler Dong bergetar. Baru sekarang dia menyadari bahwa ini adalah jebakan. Kata-katamu barusan sudah cukup untuk merusak reputasi keluarga Dong. Tapi sekali lagi, kamu adalah seekor rubah tua. Kenapa kamu begitu bodoh? Fatsho tertawa mengejek. Tangan tuas Tewart Dong terkepal erat. Namun tiba-tiba dia tertawa lagi. Jadi bagaimana jika aku punya bukti? Dengan kekuatan kalian, bajingan kecil, apakah menurutmu kalian bisa kembali ke kota hidup-hidup? Ledakan. Setelah mengatakan itu. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia maju selangkah, membawa aura pembunuh, dan menyerang kedua pria dan serigala itu. Murid Kinfei yang menyusut. Dia bertanya, bagaimana kekuatanmu? Kaisar tempur bintang dua. Raja Serigala menyeringai. Seorang kepala pelayan adalah Kaisar tempur bintang dua. Kekuatan keluarga Dong tidak boleh diremehkan. Fatsho, luangkan waktu untuk menyelidiki keluarga Dong dan keluarga Sao. Bisik Kinfei yang. Dia tahu situasi dasar keluarga Lu, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang keluarga Dong dan keluarga Sao. Dipahami. Fatsho mengangguk. Selidiki kami. Haha. Tunggu sampai kamu hidup. Butler Dong tertawa karena marah. Menghadapi serangannya, kedua pria dan serigala itu tidak melarikan diri. Sebaliknya, mereka berbicara dengan penuh keyakinan. Mereka sama sekali tidak memandangnya. Tua, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Wolf King berkilat tajam. Dia menggunakan air escape step dan tiba di depan Butler Dong dengan kecepatan kilat. Dia mencakar dadanya. Engah. Butler Dong segera mengeluarkan setegup darah. Tubuh lamanya terbang secara horizontal dan menabrak gunung besar di belakangnya. Gemuruh. Sebuah lubang besar segera muncul di puncak gunung. Jangan bunuh dia. Kata Qin Fei Yang. Suara mendesing. Wolf King berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke dalam lubang. Dia kemudian meraih Butler Dong dan terbang keluar. Namun, pada saat ini, Stewart Dong telah benar-benar kehilangan kesombongannya sebelumnya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor, dan seluruh dadanya amruk. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Wajah lamanya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Itu baru tujuh bulan. Bagaimana serigala bajingan ini menjadi begitu kuat? Qin Fei Yang berkata, Lumpuhkan dia. Bajingan tua, kamu tidak menyangka akan mengalami hari seperti ini, kan? Fatso mencibir. Dia mengeluarkan belati dan menusukkannya ke laut ki milik Stewart Dong. Ah. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan Butler Dong melolong sedih. Fatso mengambil pil penyembuh lagi dan melemparkannya ke mulut Butler Dong untuk membuatnya tetap hidup. Wolf King melemparkan Butler Dong ke tanah dan bertanya, Qin Zi kecil, apa selanjutnya? Ayo pergi ke pavilion harta karun dulu dan temukan Yin Yuanming. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar dan mengirim Butler Dong ke kastil kuno. Lalu, dia membuka pintu teleportasi. Kemudian, dua orang dan seekor serigala masuk. Kota Timur. Ruang tunggu pavilion harta karun. Dua orang dan seekor serigala muncul dari udara. Qin Fei Yang melihat sekeliling ruang tunggu. Semuanya masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan sama sekali. Tapi Yin Yuanming tidak ada di ruang tunggu. Fatso berkata, Tuan gemuk, cari dia. Tidak perlu. Lagi pula, kita tidak sedang terburu-buru sekarang. Mari kita tunggu sebentar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, berjalan ke meja teh, dan merebus air untuk membuat teh seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Faktanya, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia kembali terlalu dini. Karena itu terlalu membosankan. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi begitu dia bergerak, dia akan memukau dunia. Pada saat yang sama, di ruang VIP, Yin Yuanming dan Patriarch Lu duduk berhadapan. Yin Yuanming membuat teh dan tersenyum. Patriarch Lu, mengapa Anda datang sendiri ke sini? Patriarch Lu berkata, Patriarch ini ada di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Stewart Yin secara langsung. Yin Yuanming mengangkat alisnya dan tersenyum. Patriarch Lu, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Saya harap di masa depan, semua tanaman obat yang dibeli oleh keluarga Lu di pavilion harta karun akan berharga setengah harga. Kepala pelayan Lu berkata sambil tersenyum. Setengah harga. Mata Yin Yuanming bergetar, dan kemarahan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Sejak larangan dicabut, keluarga Lu tidak menahan diri. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk mengancam pavilion harta karun. Kinfei yang hilang, jadi tidak ada yang memberi pavilion harta karun ramuan kelas atas. Dan di seluruh kota, hanya Murong Jing dan Lu Xingchen yang merupakan alkemis tingkat tertinggi. Murong Jing tidak pernah memberikan ramuan kepada orang luar. Jadi sekarang pavilion harta karun hanya bisa mengandalkan Lu Xingchen. Patriark Lu melihat hal ini dan datang untuk mengancam pavilion harta karun. Jika mereka tidak memberikan diskon, keluarga Lu akan menolak memberikan ramuan kelas atas ke pavilion harta karun. Pavilion harta karun tidak punya pilihan selain memberi mereka diskon 10%. Tapi tak disangka. Keluarga Lu tidak puas dan masih menginginkan setengah harga. Ini hanyalah bisnis yang merugi. Manager Yin, jangan terlihat begitu sedih. Pavilion Yuzhen Bao meminta ini. Jika kamu tidak melarang keluarga Lu saat itu, aku tidak akan mempersulitmu sekarang. Ada senyuman tipis di wajah Patriark Lu, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Butler Yin menahan amarahnya dan menggelengkan kepalanya. Setengah harga tidak mungkin. Paling-paling, aku akan memberi keluarga Lu diskon 15%. Patriark Lu berkata, jika saya mengatakan setengah harga, maka itu setengah harga. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jangan melangkah terlalu jauh. Butler Yin tiba-tiba berdiri, dan kemarahan di hatinya meledak. Patriark ini mempelajarinya darimu. Saat itu, keluarga Lu banyak memohon padamu, tapi apakah kamu mencabut larangan di pavilion harta karun? Jika bukan karena kematian misterius Kinfei yang bajingan kecil itu, aku khawatir pavilion harta karun berhargamu masih akan melarang klan luku. Patriark Lu mencibir. Fiuh! Butler Yin mengepalkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Saya tidak bisa membuat keputusan ini. Saya perlu mendiskusikannya dengan pemimpin pavilion terlebih dahulu. Kalau begitu luangkan waktumu untuk mendiskusikannya. Aku akan menunggu keputusanmu. Pemimpin klan Lu berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia bangkit dan pergi dengan senyum cerah. Bajingan sialan. Jika Kinfei yang bajingan itu masih hidup, keluarga Lu akan memiliki kesempatan untuk menjadi sombong. Setelah Patriark Lu pergi, Yin Yuan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul meja teh dengan marah. Retakan. Meja teh pecah. Pada saat ini, Kin Diei masuk ke ruang VIP dan berkata dengan suara rendah, Butler, kita tidak bisa membiarkan keluarga Lu terus bersikap sombong. Butler Yin berkata, bagaimana pembicaraanmu dengan Murong Jing? Kin Diei menggelengkan kepalanya. Paviliun Harta Karun juga tidak ingin bersikap pasif. Oleh karena itu, Yin Yuan Ming meminta Kin Diei untuk menemukan Murong Jing dan membujuknya untuk bekerja sama dengan Paviliun Harta Karun apapun yang terjadi. Tapi tidak peduli apa kata Kin Diei, Murong Jing tidak mau bekerja sama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yin Yuan Ming duduk di kursi dengan lemah, wajahnya penuh kekhawatiran. Kalau saja Kin Fei yang tidak mati. Kin Diei menghela nafas. Jangan mengandalkan orang mati. Terus temukan Murong Jing. Apapun yang terjadi, kamu harus membuatnya setuju. Aku akan istirahat sebentar. Yin Yuan Ming bangkit dan berjalan ke ruang tunggu. Wajah lamanya penuh kelelahan. Hem. Ketika dia sampai di ruang tunggu, dia tercengang. Mengapa ada suara di ruang tunggu? Beraninya kamu menerobos masuk tanpa seizinku. Beraninya kamu. Dia telah menahan amarahnya. Sekarang dia melihat seseorang menerobos masuk, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Bang. Dia menendang pintu hingga terbuka dan berteriak, kalian terlalu berani. Eh. Tapi saat berikutnya. Dia membeku. Kin Fei Yang, Fatso, dan Wolf King mendongat dan tercengang. Kenapa dia terlihat sangat marah? Manager, ada apa? Kin Diei mendengar suara itu dan segera berlari karena terkejut. Ketika dia datang ke pintu dan melihat dua orang dan seekor serigala di ruang tunggu, dia juga tercengang. Manager, Nona Diei, apa yang terjadi? Segera. Beberapa penjaga berlari dengan tergesa-gesa. Yin Yuanming menggigil dan sadar kembali. Dia buru-buru berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Hem. Para penjaga berhenti dan saling memandang. Yin Yuanming berkata, juga, beritahu mereka bahwa saya akan menjamu para tamu dan tidak menemui siapapun. Ya. Para penjaga menanggapi dengan hormat, membungkuk dan mundur dengan kepala penuh keraguan. Yin Yuanming melangkah ke ruang tunggu dan berkata, Diei, tutup pintunya. Bang. Kin Diei menutup pintu dan berdiri di samping Yin Yuanming, memandang dua orang dan serigala dengan tidak percaya. Apakah ini mimpi? Kin Fe yang mengambil cangkir teh dan mencicipinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu terlalu terkejut saat teman lama bertemu. Yin Yuanming mengabaikannya dan berbisik, Diei, cubit aku dan lihat apakah aku melihat sesuatu. Apakah ini baik? Kin Diei tercengang. Ayo cepat. Teriak Yin Yuanming. Kin Diei mengulurkan tangan dan mencubit lengan Yin Yuanming dengan kuat. Terkesiap. Langsung. Yin Yuanming tersentak kesakitan. Namun rasa sakit itu langsung digantikan oleh ekstasi. Itu bukan mimpi. Itu nyata. Bocah bajingan ini telah kembali. Dia melangkah ke depan Kin Fe yang dan hendak berbicara. Tapi saat ini, Kin Diei berjalan dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Masuk akal. Yin Yuanming menganggup dan dengan cepat mengeluarkan batu mata surga. Dia berkata kepada Kin Fe yang, datang dan verifikasi identitasmu. Engah. Kin Fe yang memuntahkan teh di mulutnya dan wajahnya berkedut. Kin Diei berkata, Tuan mudakin, ini tiba-tiba. Kami harus memastikannya. Mohon dipahami. Baiklah. Kin Fe yang berdiri dan menekankan tangannya pada batu mata surga. Sesaat kemudian, batu mata surga tidak bergerak sama sekali. Kin Fe yang juga tidak berubah. Itu cukup untuk membuktikan bahwa orang di depannya memang Kin Fe yang yang telah hilang selama tujuh bulan. Nak, kamu akhirnya kembali. Dimana saja kamu bermain-main selama enam bulan terakhir. Yin Yuanming sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Kin Diei juga sama. 407. Stewart Yin, Kamu tidak muda. Kamu harus stabil. Kami tidak akan bertanggung jawab jika kamu mati kelelahan karena terlalu bersemangat. Fatso mencibir. Enyah. Saya masih muda. Bagaimana saya bisa mati karena kelelahan? Jangan mengutukku. Wajah Yin Yuanming menjadi gelap saat dia menatap Fatso. Kamu masih muda. Fatso terdiam. Yin Yuanming berkata, Jangan mengubah topik. Katakan padaku, Kemana saja kamu beberapa bulan terakhir ini. Ceritanya panjang. Saya khawatir ini tidak akan selesai bahkan setelah 10 hari 10 malam. Apakah Anda yakin ingin kami memberi tahu Anda? Fatso menyeringai. Yin Yuanming dan Qin Dieyi saling memandang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Qin Dieyi berkata, Momomomong, Pramugara, Apakah kita masih akan menemukan Murong Jing? Haha. Apakah ada kebutuhan? Yin Yuanming tertawa terbahak-bahak. Memang tidak perlu. Qin Dieyi tersenyum dan berjongkok di samping meja teh untuk membuat teh. Yin Yuanming duduk di samping Qin Feiyang dan memandang kedua pria dan serigala itu. Dia berkata, Karena kamu tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat, jangan bicarakan itu. Oke, ayo kembali ke bisnis. Fatso menganggup dan bertanya, mengapa kamu mencabut larangan terhadap keluarga lu? Aku tahu kamu akan bertanya, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Yin Yuanming menghela nafas. Jika larangan itu tidak dicabut, stok pil kualitas tertinggi akan habis. Bagi pavilion harta karun, kehabisan stok adalah hal yang tidak dapat ditoleransi. Qin Feiyang, yang diam, akhirnya meletakkan cangkir tehnya. Jangan bicara tentang masa lalu. Kamu bilang kamu sedang mencari Murong Jing. Apa yang terjadi? Qin Feiyang bertanya. Itu semua karena keluarga lu. Yin Yuanming segera meniup janggutnya dan melotot. Langsung. Dia menceritakan apa yang terjadi secara rincin. Fatso mencibir, keluarga lu benar-benar sombong. Yin Yuanming berkata, tidak hanya keluarga lu, tetapi keluarga Zheng dan Wang juga berkolusi dengan keluarga lu. Fatso bertanya dengan curiga, keluarga Zheng dan keluarga Wang yang mana? Yin Yuanming berkata, itu keluarga Zheng Chuan dan Wang Fei. Mereka masih belum jujur. Fatso mengerutkan kening. Saat Anda berada di ibu kota, mereka sangat patuh. Namun, begitu dia mendengar kalian semua mati di luar, dia langsung melompat. Selain itu, dia mengatakan kepada semua orang yang ditemuinya bahwa mereka pantas mati di luar dan bahkan kematian pun tidak dapat menghapus kejahatan mereka. Kata Yin Yuanming. Kalau begitu, mari kita buat mereka tidak bisa melompat. Cahaya dingin muncul di mata Fatso. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena mereka belum belajar, biarkan mereka menghilang dari ibu kota benua. Qin diei bergidik. Meskipun klan Wang dan klan Zheng tidak bisa dibandingkan dengan klan Lu, mereka masih dianggap sebagai klan kelas satu yang terkenal. Ada juga banyak kaisar perang di klan. Bahkan pavilion Zen Bao tidak berani dengan santainya meminta mereka menghilang. Namun, orang itu tidak hanya menyebutkannya, dia bahkan membicarakannya dengan santai. Seolah-olah dia sedang menggambarkan suatu hal yang sangat, sangat biasa. Orang ini sebenarnya tidak berubah sama sekali. Mendominasi. Kepercayaan diri. Itu membuat orang merasa takut dari lubuk hati mereka yang terdalam. Tidak. Dia lebih menakutkan dari sebelumnya. Sekarang setelah Qin Fei Yang kembali, Yin Yuan Ming juga merasa lebih percaya diri. Dia bertanya, Apa rencanamu? Bagaimana menurutmu? Qin Fei Yang bertanya balik. Dasar bocah, Bisakah kamu tidak selalu melontarkan masalah padaku? Yin Yuan Ming sedikit marah. Jelas sekali, orang ini ingin dia mengambil keputusan terlebih dahulu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Tentu saja, harus ada ketulusan dalam kerjasama. Apapun yang dia lakukan, dia harus mengambil inisiatif terlebih dahulu. Sekarang. Bukan karena dia membutuhkan pavilion Zen Bao, tetapi pavilion Zen Bao membutuhkannya. Dia tidak bisa berbicara lebih dulu. Tentu saja. Selama pavilion Zen Bao menunjukkan ketulusan, dia tidak akan pelit. Yin Yuan Ming memelototinya dengan tajam. Setelah merenung sebentar, Yin Yuan Ming mengambil keputusan dan menoleh ke Qin Diei, berkata, segera berikan perintah untuk melarang Klan Lu, Klan Dong, Klan Zheng, dan Klan Wang. Larang juga Klan Dong. Qin Diei terkejut. Larang mereka. Yin Yuan Ming mengangguk. Fiuh. Qin Diei menarik nafas dalam-dalam, bangkit dan pergi dengan cepat. Yin Yuan Ming berkata, Nak, apakah kamu puas dengan ketulusan pavilion Zen Bao? Qin Fei yang mengeluarkan pil naga kuning Jiuku dan meletakkannya di atas meja teh. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu puas dengan ketulusanku? Apa? Ini? 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 Bagaimana bisa ada begitu banyak pola pil? Yin Yuan Ming tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pil ini disebut pil naga kuning Jiuku, yang dapat membantu Raja Pertempuran dan Kaisar Pertempuran menerobos lima alam kecil. Qin Fei yang tersenyum tipis. Begitu kata-kata ini keluar. Yin Yuan Ming seperti sambaran petir, tubuh dan pikirannya bergetar. Qin Fei yang berkata, Ini untukmu sebagai hadiah untuk bertemu lagi, tapi ingat, jangan beritahu siapapun, dan jangan melelangnya. Untuk saya. Yin Yuan Ming tertegun dan berkata dengan terkejut, bisakah ia benar-benar menembus lima alam kecil? Serigala bermata putih telah mengujinya secara pribadi. Qin Fei yang tertawa. Yin Yuan Ming memandang Wolf King, dan Wolf King bekerja sama dan melepaskan auranya. Kaisar Pertempuran Bintang 5. Mata Yin Yuan Ming bergetar, dan keterkejutan di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Terlalu mengejutkan. Ini terlalu mengasihkan. Dia menyimpannya seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun. Tidak. Ini adalah harta karun. Jika pil ini menyebar, pasti akan menyebabkan pertumpahan darah di tingkat spiritual. Qin Fei yang berdiri dan tersenyum, adapun pil lainnya, tunggu saya kembali ke Istana Suci, dan saya akan segera menyempurnakannya untuk Anda. Yin Yuan Ming tertegun dan buru-buru berkata, kamu pergi begitu saja. Fatso terkekeh dan berkata, apakah kamu masih berencana mentraktir kami minum? Yin Yuan Ming berkata, bukankah sudah jelas? Aku sudah lebih dari setengah tahun tidak bertemu denganmu, tentu saja aku harus mengadakan pesta penyambutan. Lupakan tentang pesta penyambutan. Lagi pula, aku baru saja kembali, dan masih banyak hal yang harus diselesaikan. Qin Fei yang tersenyum dan mengeluarkan gerbang teleportasi. Tunggu. Yin Yuan Ming mengulurkan tangan untuk meraihnya dan mengerutkan kening, kamu akan kembali ke Istana Suci seperti ini. Mengapa? Qin Fei yang bingung. Yin Yuan Ming berkata dengan suara yang dalam, keluarga dong tidak bisa dianggap enteng. Mereka pasti akan menyerangmu begitu mereka melihatmu. Sekarang Qin Fei yang adalah dewa kekayaan dari pavilion harta karun berharga, dan tidak ada kecelakaan yang dapat menimpannya. Jangan khawatir, selama keluarga dong tidak macam-macam dengan kita, kita akan membiarkan mereka melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Tetapi jika mereka melakukannya, kita akan merusak reputasi mereka hari ini. Fatso tersenyum dingin. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membuka gerbang teleportasi. Dua pria dan satu serigala masuk satu demi satu. Sementara itu, larangan terhadap pavilion harta karun berharga seperti wabah, dengan cepat menyebar di kota timur. Apa yang terjadi kali ini? Tidak hanya keluarga Lu, keluarga Wang, keluarga Zeng, dan bahkan keluarga Dong yang dilarang. Aneh, bukankah pavilion harta karun berharga bersikap sopan kepada keluarga Lu beberapa waktu lalu? Mengapa mereka tiba-tiba menjadi bermusuhan? Jika mereka menyinggung keluarga Lu, tidak ada seorang pun yang akan menyediakan pil bermutu tinggi kepada pavilion harta karun berharga. Siapa yang memberi kepercayaan pada pavilion harta karun berharga? Seluruh kota timur menjadi gempar dalam sekejap. Dan berita eksplosif ini dengan cepat menyebar ke kota barat, kota utara, kota selatan, dan kota pusat. Di ruang tunggu. Begitu dua pria dan satu serigala pergi, seorang wanita berpakaian ungu masuk. Yin Yuanming menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Master Pavilion. Apa yang sedang terjadi? Wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Dia bergegas segera setelah menerima berita tentang larangan tersebut. Karena masalah ini terlalu besar, dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Yin Yuanming pertama-tama menutup pintu, lalu berjalan ke arah wanita berpakaian ungu dan mengeluarkan pil naga kuning jiuku. Ini. Mata wanita berbaju ungu itu berbinar. Tuan Pavilion, Kinfei yang telah kembali. Pil obat ini diberikan kepadaku olehnya. Yin Yuanming berkata dengan penuh semangat. Kapan dia kembali? Di mana dia sekarang? Wanita berbaju ungu itu terkejut. Yin Yuanming berkata, dia baru saja pergi. Wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku? Saya terlalu senang dan melupakannya. Yin Yuanming tersenyum malu. Dia belum mati. Ini menarik. Bibir merah wanita berpakaian ungu itu terangkat sedikit dan bertanya, apa efek dari pil ini? Saya mendengar dari Kinfei yang bahwa ini sangat mengejutkan. Sekarang aku adalah kaisar tempur bintang lima. Mengapa tidak? Aku mencobanya. Yin Yuanming ragu-ragu dan melemparkan pil naga kuning jiuku ke dalam mulutnya. Bang! Tidak lama kemudian, auranya meroket. Mata wanita berbaju ungu itu berbinar. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dengan ringan dan pertempuran Ki muncul, menyegel aura Yin Yuanming. Pada akhirnya, Yin Yuanming melonjak sampai ke kaisar tempur bintang sembilan sebelum berhenti. Apakah ini benar-benar berhasil? Yin Yuanming tercengang. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan bahwa dia bisa memasuki leluhur tempur bintang satu kapan saja. Wanita berpakaian ungu juga tercengang. Titik. Pada saat yang sama, Patriark Lu kembali ke rumah. Sebelum dia bisa duduk, pengurus rumah tangga Lu menemukannya dan memberitahunya tentang larangan pavilion Zen Bao. Mustahil. Tanpa Kinfei Yang, bagaimana pavilion Zen Bao bisa melarang kita? Bahkan jika mereka punya nyali, mereka tidak akan berani. Apakah ada kesalahan dalam informasimu? Wajah Patriark Lu dipenuhi rasa tidak percaya. Saat ini, penyakit ini menyebar seperti api kemana-mana. Ini jelas tidak salah. Pengurus rumah tangga Lu menggelengkan kepalanya. Langsung. Patriark Lu menjadi marah dan meraung, bajingan terkutuk, apa yang mereka lakukan. Pengurus rumah tangga Lu mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah karena kondisi yang Anda usulkan sebelumnya yang membuat mereka marah? Itu tidak benar. Jika itu karena aku membuat mereka marah, mereka hanya akan melarang keluarga Lu ku. Mustahil bagi mereka untuk melarang keluarga Zen, Wang, dan Dong juga. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Cepat pergi dan periksa. Lebih cepat lebih baik. Kata Patriark Lu. Baiklah. Pengurus rumah tangga Lu menganggup dan segera pergi. Siapa yang mempermainkannya? Patriark Lu mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahaminya bahkan setelah memeras otaknya. Adapun keluarga Zheng, Wang, dan Dong, mereka juga bingung. Kuil. Ruang alkimia nomor dua. Dua pria dan seekor serigala muncul dari udara. Kami kembali. Qin Fei yang melihat pemandangan familiar di depannya dan merasakan segudang emosi di dalam hatinya. Hai. Saat semua orang melihat kita kembali, ekspresi mereka akan sangat menarik. Kata Fatso main-main. Qin Fei yang tersenyum dan masuk ke ruang alkimia. Senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku. Di atas meja batu, sebenarnya ada tungku alkimia. Di tungku, ada lapisan cahaya harta karun yang samar. Mata Wolf King dan Fatso juga menjadi gelap. Ruang alkimia sebenarnya ditempati oleh seseorang. Wolf King berkata, Jika aku mengingatnya dengan benar, tungku alkimia ini seharusnya milik Lu Ziyuan. Fatso mengerutkan kening dan berkata, Bukankah dia diusir dari kuil? Pavilion Zen Bao akan mencabut larangan terhadap keluarga lu. Tidak aneh jika kuil akan memanggil kembali murid-murid keluarga lu. Namun, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menempati ruang alkimia saya. 408. Wolf King berkata dengan sengit, Ayo pergi, Ayo kita lumpuhkan bajingan itu sekarang juga. Apakah kamu tahu di mana dia? Jika itu terserah saya, kami hanya akan duduk di sini dan menunggu dia menyerahkan diri kepada kami. Fatso tertawa sinis. Wolf King berkata dengan nada menghina, Tes, menunggu kelinci bukanlah karakterku. Saya pikir Anda ingin keluar dan berperilaku buruk. Wajah Fatso tampak meremehkan. Ya, Dasar gendut, Apakah kamu harus melawan kakakmu ini? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu? Wolf King menatapnya dengan tidak ramah. Apakah kalian tidak menyebalkan? Kinfei yang memelototi mereka dengan marah, dan berkata, Fatso, cepat dan atur harta empat suku besar. Serigala bermata putih, pergilah dan bantu juga. Tidak pergi. Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Bukan kamu yang memutuskan. Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengirim pria dan Serigala itu ke dalam kastil. Berikutnya, dia melihat ketungku pil, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan mengeluarkan pil bentuk ilusi, dengan santai mengubah penampilannya. Kemudian, dia mengeluarkan pakaian murid kuil, dan setelah memakainya, dia membuka pintu batu ruang alkimia dan berjalan keluar. Siapa kamu? Mengapa kamu berada di ruang alkimia kakak senior lu? Dua pemuda secara kebetulan berada di koridor luar. Saat melihat Kinfei yang, keduanya mengerutkan kening dan bertanya. Kinfei yang melirik mereka berdua. Keduanya tampak sangat akrab. Itu adalah dua dari enam kekuatan mental tingkat sembilan. Kinfei yang bingung, bukankah ini ruang alkimia kakak senior Kin? Kapan itu menjadi milik kakak senior lu? Kakak senior Kin. Apakah kamu berbicara tentang Kinfei yang? Keduanya tercengang. Kinfei yang mengangguk. Haha. Bajingan kecil itu sudah lama meninggal. Apakah kamu murid baru? Biar ku beritahu, jangan menyebut namanya di depan kami lagi. Kalau tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Keduanya mencibir. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei yang, dan dia berkata, baiklah, saya pasti tidak akan menyebutkannya lagi. Bolehkah saya tahu nama kedua saudara bela diri senior itu? Jiagao. Dia san. Kami berdua berada pada kekuatan spiritual tingkat ke sembilan. Juga, jangan datang ke sini tanpa izin kami di masa depan. Keduanya berbicara dengan arogan dengan lubang hidung mengarah ke langit. Dipahami. Kinfei yang mengangguk dan berjalan melewati mereka berdua. Jiagao. Hai san. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil diam-diam mengingat kedua nama ini. Beberapa saat kemudian, Kinfei yang keluar dari istana api pil. Penatuadi dan Penatuali masih menjaga kedua sisi gerbang. Kinfei yang tersenyum pada mereka berdua. Dia kemudian memasuki alun-alun dan berjalan menuju jalan kecil. Keduanya sedikit terkejut saat mereka menatap punggung Kinfei yang dengan curiga. Kapan murid ini datang? Kenapa aku tidak ingat sama sekali? Ketika mereka ingin bertanya, Kinfei yang sudah memasuki jalan kecil dan menghilang dari pandangan mereka. Kinfei yang ingin pergi ke lapangan latihan seni bela diri. Pertemuan besar kuil belum berakhir, jadi Lu Ziyuan seharusnya berada di panggung bela diri. Namun, menemukan Lu Ziyuan hanyalah hal kedua. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan adalah menggunakan kesempatan ini untuk mengumumumkan kembalinya Kinfei yang secara resmi. Dalam perjalanan, Kinfei yang bertemu dengan banyak murid kuil, semuanya mendiskusikan pertemuan besar kuil. Dia tidak terburu-buru, tapi diam-diam mendengarkan diskusi. Perlahan-lahan, dia mendapat gambaran umum. Pertemuan besar kuil sangatlah rumit. Langkah pertama adalah babak sistem gugur. Langkah kedua adalah menentukan 500 teratas. Langkah ketiga adalah menentukan 100 teratas. Langkah keempat adalah pertarungan terakhir, di mana 10 besar akan memperebutkan tahta sang juara. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kompetisi yang merepotkan, meskipun dia diberi beberapa miliar, dia tidak akan tertarik untuk berpartisipasi. Jika dia punya waktu, dia sebaiknya berkultivasi. Setengah jam berlalu, dia akhirnya tiba di martial stage. Panggung bela diri itu sangat besar, menempati area seluas beberapa ribu kaki. Ada lautan manusia di mana-mana, dan kebisingan tidak henti-hentinya. Di tepi kiri martial stage, ada lima kursi. Dua pria dan dua wanita sedang duduk di atasnya. Dua di antaranya adalah Lu Yun dan Si Ming. Kinfei yang berdiri di belakang kerumunan, dengan sedikit keraguan di matanya. Lu Yun dan Si Ming adalah tetua penegak kuil, jadi masuk akal bagi mereka untuk duduk di sana. Namun kualifikasi apa yang dimiliki pria dan wanita lain untuk duduk di samping mereka? Dia memandang wanita itu. Wanita itu tampak sangat muda, sekitar 24 atau 25 tahun. Dia mengenakan gaun ungu, dan agak tinggi. Kulitnya seputih salju, dan ada tahil alat cantik di antara alisnya. Tapi aura yang dia pancarkan tidak terlalu kuat, paling banyak kaisar perang bintang 5 atau 6. Dibandingkan dengan Lu Yun dan Si Ming, dia tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tatapan Kinfei yang beralih dan menatap pria itu lagi. Pria itu juga masih sangat muda. Dia mengenakan jubah ungu yang pas, dan alisnya seperti pedang. Temperamennya sangat luar biasa. Sikap pria dan wanita itu agak tua. Mata mereka juga dipenuhi dengan semacam penghinaan dan kesombongan. Kenapa dia terlihat sedikit familiar? Kinfei yang memandang pemuda berpakaian ungu dengan sedikit keraguan di matanya. Dia yakin dia pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya, tapi dia tidak ingat di mana. Bam! 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 Di atas panggung, dua murid kuil sedang bertarung. Mereka berdua memiliki kekuatan Raja Perang Bintang 5. Keduanya menggunakan metode mereka sendiri, dan sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Cukup menarik. Kinfei yang memperhatikan sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Di sana berdiri seorang pria parubaya. Dia memandang seluruh penonton dengan wajah serius, dan ada rasa keagungan yang besar. Ada sedikit senyuman di wajah Kinfei yang. Karena orang ini adalah Yan Nanshan. Kinfei yang masuk ke dalam kerumunan. Ada terlalu banyak orang, dan mereka hampir saling bersentuhan. Saat dia merapat ke baris pertama, tubuhnya sudah basah kuyuk oleh keringat. Tiba-tiba, dia melihat ke kanan. Ada sekelompok pemuda dan pemudi dengan temperamen luar biasa. Totalnya ada lebih dari 20 orang. Mereka seperti burung bangau dalam kawanan ayam, dan mereka sangat mempesona. Para murid kuil di belakang mereka tidak berani mendekati mereka, dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Lu Ziyuan, Sao Hong, Dong Cheng, Dong Fang Yue, Sao Jian, dan empat pemuda dan pemudi lainnya dengan kekuatan pikiran level 9 ada di antara mereka. Adapun yang lainnya, Kinfei yang tidak mengenal mereka. Ah! Diiringi teriakan, pertarungan di atas panggung akhirnya diputuskan. Orang yang kalah meninggalkan panggung dengan sedih. Orang yang menang memiliki senyuman di wajahnya. Namun, ketika dia melihat ke arah Lu Ziyuan dan yang lainnya, ekspresinya tiba-tiba meredup. Apa gunanya menang sekarang? Cepat atau lambat, kita akan dikalahkan oleh monster-monster itu. Orang itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu meninggalkan arena bela diri juga. Babak selanjutnya, Lu Ziyuan dan Zhang Ren, silakan segera masuk ke arena seni bela diri. Yan Nanshan berteriak. Dong Cheng tersenyum dan berkata, Kakak senior Lu, giliranmu. Kamu harus tampil baik. Apakah ada kebutuhan? Dengan kekuatan kakak senior Lu saat ini, dia dapat menghabisi Zhang Ren dalam beberapa gerakan. Sao Hong terlihat meremehkan. Semut akan tetap menjadi semut. Lu Ziyuan tersenyum menghina dan melompat. Dengan ramah-tamah, dia mendarat di arena seni bela diri. Sangat tampan. Kakak senior Lu tidak hanya memiliki bakat luar biasa di bidang alkimia, tetapi bakat seni bela dirinya juga tidak kalah dengan siapapun. Yang terpenting, dia memiliki latar belakang keluarga. Betapa hebatnya jika aku bisa menikah dengannya. Semua murid di sekitarnya memandangnya dengan kagum. Beberapa gadis bahkan lebih melebih-lebihkan. Mereka tidak sabar untuk berlari dan menawarkan diri kepadanya. Ada seorang gadis di belakang Qin Fei Yang. Dia memandang Lu Ziyuan dengan tergila-gila, dan air liurnya hampir mengalir keluar. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya dan berkata tanpa berkata-kata, apakah itu berlebihan? Apa yang Anda tahu? Seorang gelandangan kecil sepertimu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kakak senior Lu. Gadis itu memelototinya dengan tajam. Eh! Qin Fei Yang tercengang. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tidak berdebat dengan gadis itu. Saat ini, pemuda pendek berbaju hitam berjalan ke arena seni bela diri dengan ragu-ragu. Ada ketakutan yang mendalam di matanya saat dia melihat ke arah Lu Ziyuan. Lu Ziyuan tersenyum menghina dan berkata dengan tidak sabar, Zhang Ren, cepatlah. Jangan buang waktuku. Tubuh pemuda berpakaian hitam itu bergetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Apakah perlu merasa takut? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Meskipun pemuda berkulit hitam itu kecil, kekuatannya tidak buruk. Dia adalah Battle Monarch Bintang V. Jika dia berani bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, bukan berarti dia tidak punya peluang untuk menang. Karena Lu Ziyuan hanyalah Battle Monarch Bintang VII. Lu Ziyuan menjadi semakin tidak sabar. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku saja kekalahan dan berhenti berkompetisi. Saya benar-benar tidak mengerti, mengapa sampah seperti Anda berpartisipasi dalam kompetisi. Bukankah itu hanya membuang-buang tempat? Dia menambahkan. Matanya penuh dengan penghinaan. Kerumunan di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Setelah dipermalukan berulang kali, Zhang Ren tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan erat. Apalagi saat mendengar tawa di sekitarnya, membuatnya sangat malu dan marah. Tiba-tiba, dia menatap Lu Ziyuan dan meraung, untuk apa kamu begitu sombong? Jika Qin Fei yang masih di sini, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Begitu tiga kata Qin Fei yang muncul, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Wajah semua orang tampak serius. Bahkan nafas mereka menjadi berat. Qin Fei yang. Dia adalah seorang legenda. Sayangnya, legenda itu telah runtuh. Gadis di belakang Qin Fei yang menghela nafas. Qin Fei yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat gadis itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu juga mengenal Qin Fei yang. Tentu saja. Bukan hanya aku yang mengenalnya. Semua orang di kota mengenalnya. Tidak. Namanya sudah terkenal di tingkat spiritual. Semua orang mengenalnya. Sayangnya, surga iri dengan bakatnya. Dia mati muda. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Saat dia selesai berbicara, dia mengerutkan kening lagi, kamu tidak kenal Qin Fei yang. Kamu benar-benar bodoh. Wajah gadis itu penuh dengan penghinaan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia berbalik untuk melihat Lu Ziyuan. Pada saat ini, wajah Lu Ziyuan sangat muram hingga hampir meneteskan air. Dia menatap Zhang Ren dan mengucapkan kata demi kata, saya menantang Anda untuk mengatakannya lagi. Apakah aku salah? Saat Qin Fei yang masih di sini, kamu seperti tikus yang melihat kucing. Sekarang Qin Fei yang telah pergi, kamu sombong dan mendominasi. Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Saat harimau itu pergi, monyet akan menjadi raja. Ia membicarakanmu. Zhang Ren mengejek. Kamu mendekati kematian. Niat membunuh Lu Ziyuan meningkat. Zhang Ren tersenyum dingin dan memandang Yan Nanshan. Dia membungkuk dan berkata, Elder, saya mengaku kalah. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berniat bertarung dengan Lu Ziyuan. Tujuannya adalah membuat Lu Ziyuan marah dan mempermalukannya di depan umum. Di saat yang sama, dia bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya. Ia, Yan Nanshan menganggup dan berteriak, Lu Ziyuan, Zhang Ren telah mengaku kalah. Kamu tidak diperbolehkan menyerang lagi. Namun, Lu Ziyuan menutup telinga. Bang! Semburan aura keluar dari tubuhnya. Bang! Dia mendarat di depan Zhang Ren dengan kecepatan kilat dan mengirim Zhang Ren terbang dengan pukulan. Raja Tempur Bintang 8 Qin Fei yang terkejut. Ternyata Lu Ziyuan telah berhasil menerobos. Tidak heran dia begitu sombong. 409 Mata Qin Fei yang berbinar. Dia melompat dan mendarat di lapangan latihan seni bela diri. Hem! Semua orang tercengang. Suara mendesing. Qin Fei yang mengabaikannya. Dengan menyelam lagi, dia bergegas ke dasar Zhang Ren seperti kilat. Terjadi ledakan keras. Dia menginjak tanah dan melompat setinggi lebih dari 10 meter. Tangannya yang besar terulur dan meraih lengan Zhang Ren. Lalu, dia mendarat di tanah dengan mantap. Namun, ketika dia membaringkan Zhang Ren di tanah, dia menemukan bahwa Zhang Ren telah mati. Ukulan Lu Ziyuan mendarat di dada Zhang Ren. Bukan hanya dadanya yang amruk, tapi hatinya juga hancur. Serangannya sungguh kejam. Pada saat yang sama, Lu Ziyuan melihat Zhang Ren telah meninggal. Bukan saja dia tidak meminta maaf, dia bahkan menyeringai. Lalu dia menatap Qin Fei yang dengan mata dingin. Beraninya dia ikut campur dalam urusannya. Apakah dia sedang mencari kematian? Suara mendesing. Saat ini, pemuda berbaju putih lainnya bergegas ke lapangan latihan seni bela diri dan berlari ke sisi Zhang Ren. Dia bertanya dengan prihatin, Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Zhang Jin. Qin Fei yang tercengang. Orang yang datang adalah staff resource hall. Qin Fei yang memandang Zhang Ren dan bertanya, dia saudaramu. Zhang Jin mengangguk. Ya, saudaraku sayang. Terima kasih. Qin Fei yang menghela nafas. Jangan berterima kasih padaku. Kakakmu sudah meninggal. Apa? Wajah Zhang Jin berubah. Dia segera berjongkok di tanah untuk memeriksa Zhang Ren. Benar saja, dia tidak bisa lagi merasakan detak jantung dan nafas Zhang Ren. Mengapa? Zhang Jin bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya pucat. Sepuluh jarinya terkepal erat. Kukunya telah terbenam ke dalam dagingnya dan darah mengalir. Dia tiba-tiba berbalik, menatap Lu Ziyuan dan berteriak, adikku sudah mengaku kalah. Kenapa kamu membunuhnya? Sampah. Lu Ziyuan menghina. Dia berbalik dan menuruni panggung dengan wajah dingin. Zhang Jin menatap punggung Lu Ziyuan. Dia ingin menerkam dan mati bersama Lu Ziyuan untuk membalaskan dendam saudaranya. Namun rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Karena dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Lu Ziyuan. Dia tidak mampu menyinggung perasaan Lu Ziyuan. Tapi dia tidak mau. Celepuk. Dia berlutut di tanah dan menatap Yan Nanshan tanpa daya. Dia berulang kali bersujud dan berkata, Tetua, saya mohon, mohon tegakkan keadilan. Beberapa murid di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik di antara mereka sendiri. Lu Ziyuan memang bertindak terlalu jauh kali ini. Tapi siapa yang berani mengatakan apapun? Selain itu, ada juga sebagian penonton yang bersorak kencang. Orang-orang ini adalah pengagum Lu Ziyuan. Menurut mereka, Zhang Ren pantas mendapatkannya. Jika tidak, apakah Lu Ziyuan akan membunuhnya karena provokasinya? Siapa yang harus disalahkan karena mendekati kematian? Tetua, aku mohon, jangan biarkan kakakku mati sia-sia. Zhang Jin masih bersujud, dahinya sudah berdarah, dan darah mengotori lantai. Mata Yan Nanshan berkedip saat dia menoleh untuk melihat Lu Ziyuan. Berhenti di sana. Ada apa? Lu Ziyuan berhenti dan menoleh untuk melihat Yan Nanshan dengan tidak sabar. Aturan kompetisi sudah jelas. Kedua belah pihak akan berhenti setelah pertarungan selesai. Lagi pula, sebelumnya, Zhang Ren sudah mengaku kalah. Namun, Anda masih menyerangnya untuk membunuhnya. Oleh karena itu, saya akan mendiskualifikasi Anda dari kompetisi. Yan Nanshan berteriak. Apa? Didiskualifikasi? Terjadi keributan di antara kerumunan. Namun, Zhang Jin sangat kecewa. Apa gunanya didiskualifikasi? Hukuman seperti itu lebih buruk daripada tidak ada hukuman sama sekali. Qin Fei yang memahami pikiran Zhang Jin dengan sekali pandang. Mendesah. Dia menghela nafas dan menepuk bahu Zhang Jin. Penatua Yan memiliki kesulitannya sendiri. Lu Ziyuan adalah anggota keluarga Lu. Tidak mungkin dia membayar utangnya dengan darah. Saya mengerti. Saya telah bersama Penatua Yan di Resource Hall selama setengah tahun. Saya tahu bahwa dia adalah orang yang jujur. Saya hanya merasa ini tidak adil. Mengapa mereka yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh diperbolehkan melakukan apapun yang mereka inginkan? Saya tidak bisa menerima ini. Zhang Jin bergumam. Dia mengambil tubuh Zhang Ren dan memandang Lu Ziyuan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku, Zhang Jin, bersumpah. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan keluarga Lu dengan tanganku sendiri. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan langkah besar. Unggungnya tampak sangat menyedihkan. Anda. Lu Ziyuan tersenyum meremehkan. Jangan meremehkan siapapun. Hari ini, di matamu, dia mungkin tidak bisa dibandingkan dengan semut. Tapi suatu hari nanti, dia mungkin akan datang ke keluarga lumu. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Hmm. Lu Ziyuan mengerutkan kening dan memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Kamu pikir kamu siapa? Saat ini, Yan Nanshan mengerutkan kening dan berteriak. Lu Ziyuan, kamu bisa pergi sekarang. Meninggalkan. Aku khawatir itu bukan terserah kamu. Lu Ziyuan mencibir dan tampak tidak takut. Hmm. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dia bahkan berani membalas Yan Nanshan. Mengapa Lu Ziyuan begitu percaya diri hari ini? Jangan berpikir bahwa kamu berhak menjadi sombong hanya karena ada seseorang yang mendukungmu. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yan Nanshan berteriak. Mendukung. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Siapa yang mendukung Lu Ziyuan? Tentu, aku akan lihat bagaimana kamu akan bersikap kasar padaku. Lu Ziyuan menyilangkan tangannya dan memandang Yan Nanshan sambil bercanda. Keras kepala. Yan Nanshan sangat marah. Tunggu. Saat ini, suara dingin dan arogan terdengar. Qin Fei Yang menoleh dan melihat pemuda berjubah ungu yang duduk bersama Lu Yun dan Si Ming berdiri. Pemuda berjubah ungu memandang Yan Nanshan dan tersenyum. Penatua Yan, tangan dan kaki tidak memiliki mata dalam kompetisi. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan terluka. Mengapa membuat gunung dari sarang tikus mondok? Hmm. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sengaja membunuh seseorang berarti membuat sarang tikus tanah menjadi sarang tikus mondok. Mungkinkah orang ini mendukung Lu Ziyuan? Itu benar. Jika itu adalah duel sungguhan, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan terluka. Tapi Lu Ziyuan jelas-jelas membunuh seseorang dengan sengaja. Lu Xinchen, kamu harusnya tahu tempatmu. Ola dalam mengirimmu ke sini untuk memberikan contoh yang baik sehingga semua orang bisa belajar darimu. Bukan hakmu untuk bersikap pilih kasih dan menutupi anggota klanmu. Yan Nanshan berteriak dengan tegas. Lu Xinchen. Mata Qin Fei Yang berbinar. Itu benar. Orang ini adalah Lu Xinchen. Dia telah melihatnya ketika Ren Wu Shuang sedang berkomunikasi dengannya di Kabupaten Yan. Tapi itu sudah terlalu lama dan dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Sekarang Yan Nanshan mengingatkannya, dia langsung ingat. Mengapa Lu Ziyuan begitu percaya diri hari ini? Itu karena dia ada di sini. Tapi yang mengejutkan Qin Fei Yang adalah itu. Orang lain pasti langsung berselisih dengan Yan Nanshan setelah ditegur dengan keras olehnya. Namun, Lu Xinchen tidak menunjukkan sedikitpun ketidaksenangan. Ini menunjukkan hal itu. Dia adalah orang yang sangat cerdik. Penatua Yan, kamu benar. Aku baru saja keluar jalur. Bagaimana dengan ini? Dong Qing, Penatua Lu, Penatua Xi dan saya akan memilih untuk memutuskan apakah Lu Ziyuan tetap tinggal atau pergi. Elder Yan, kamu tidak keberatan, kan? Lu Xinchen menangkupkan tangannya dan tersenyum. Oke. Yan Nanshan mengangguk. Meskipun dialah yang memimpin pertemuan besar kuil ini, otoritas sebenarnya ada pada Lu Yun dan Siming. Lu Xinchen tersenyum pada Yan Nanshan, lalu menoleh ke Lu Yun dan dua lainnya. Mari kita memilih. Mereka yang setuju untuk mendiskualifikasi Lu Ziyuan, silakan angkat tangan. Saya setuju. Lu Yun adalah orang pertama yang mengangkat tangannya, wajahnya tertutup es. Meskipun Lu Xinchen adalah anggota tempat suci, dia jauh lebih rendah dari Lu Yun dalam hal senioritas dan kekuatan. Lebih penting lagi, ini bukanlah tempat suci di dalam. Tindakan Lu Xinchen sama saja dengan merampas peran tuan rumah. Dia bahkan tidak memandangnya, si Penatua disiplin, di matanya. Lu Xinchen masih tersenyum saat melihat Siming dan wanita berpakaian ungu. Siming merenung sejenak, lalu menghela nafas. Semua orang membuat kesalahan. Biarkan Lu Ziyuan terus berpartisipasi. Hem. Lu Yun mengerutkan kening dan memandang Siming dengan ketidakpuasan. Siming pura-pura tidak melihat. Wanita berpakaian ungu itu mengangguk. Saya juga setuju bahwa Lu Ziyuan harus terus berpartisipasi. Lu Xinchen memandang Yan Nanshan lagi dan tersenyum tipis. Elder Yan, saya juga setuju bahwa dia harus terus berpartisipasi. Aku tidak melindunginya. Aku hanya tidak ingin menyanyiakan bakat bagusnya. Agar adil, bakat Lu Ziyuan sebenarnya tidak buruk. Sekarang, Dong King, Penatuasi, dan saya semua setuju bahwa minoritas harus mengambil mayoritas. Anda tidak keberatan, bukan? Lu Xinchen menambahkan dengan senyuman di wajahnya. Lu Ziyuan bahkan lebih senang pada dirinya sendiri saat dia memandang Yan Nanshan dengan jijik. Hah. Persaingan yang bagus telah dikacaukan oleh beberapa bajingan. Saya rasa tidak perlu melanjutkan kompetisi ini. Lu Yun tiba-tiba berdiri dan menatap Lu Xinchen dan yang lainnya dengan jijik, lalu bersiap untuk pergi. Pak. Tapi saat ini, suara tamparan keras terdengar. Qin Fei Yang, yang telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, akhirnya berbicara. Apa yang dikatakan Penatua Lu benar? Sejak kapan seorang bajingan punya hak untuk mengkritik tempat suci yang bermartabat? Tempat suci adalah tempat suci untuk bercocok tanam yang diimpikan semua orang. Tapi sekarang, ini tidak adil. Tidakkah kalian semua menganggap ini masalah yang sangat menggelikan? Qin Fei Yang melirik kerumunan di segala arah, matanya penuh dengan penghinaan terhadap tempat suci. Dan pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Qin Fei Yang. Beberapa marah. Beberapa mengejek. Beberapa orang setuju dengan kata-kata Qin Fei Yang. Si Ming mengerutkan kening dan berteriak, beraninya kamu. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Keluar dari sini sekarang juga. Apa? Aku bahkan tidak bisa bicara. Tetua Si, kamu adalah Penatua penegakan hukum dari tempat suci. Jika kamu menjelat dan memihak Lu Xi Yuan, murid-murid lainnya akan kecewa. Dibandingkan dengan Penatua Lu, kamu benar-benar terlalu lemah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Seolah-olah seseorang menginjak ekornya, Si Ming melompat dan berteriak, Aku sudah menyuruhmu keluar dari sini. Apa kamu tidak mendengarku? Lu Yun mencibir, anjing tuasi, karena kamu berani melakukannya, jangan takut orang lain membicarakannya. Si Ming mengalihkan pandangannya dan menatap Lu Yun. Dia berkata dengan dingin, Jalang, apa katamu? Bukankah kamu hanya mencoba mengjelat keluarga Lu? Sebenarnya bisa dimengerti. Lagi pula, selain Murong Jing, Lu Xingchen adalah satu-satunya alkemis tingkat tertinggi di alam spiritual. Namun, tidak perlu melalui banyak masalah. Saya akan memberitahu Anda cara yang paling langsung dan efektif. Mundur sebagai tetua penegakan hukum dan tinggalkan tempat suci. Dengan kekuatanmu, keluarga Lu pasti akan menerimamu. Saya juga mendengar bahwa keluarga Lu sekarang kekurangan anjing penjaga. 410. Dimarahi dengan baik. Qin Fei Yang tertawa. Teguran Lu Yun cukup bagus. Dia tidak hanya memarahi Si Ming, tapi dia juga melibatkan keluarga Lu dan Lu Xingchen. Itu terlalu memuaskan. Meskipun wanita ini tidak mudah bergaul, dia memiliki kepribadian yang baik. Orang-orang semakin menyukainya. Seluruh tempat itu sunyi. Hanya tawa Qin Fei Yang dan omelan Lu Yun yang bergema di udara untuk waktu yang lama. Semua orang memandang Lu Yun sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Qin Fei Yang. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ada apa dengan orang ini? Apakah dia tidak tahu identitas Lu Xingchen dan Si Ming? Lu Yun berani memarahi mereka karena dia adalah penatua penegakan hukum. Kekuatannya tidak lebih lemah dari siapapun. Namun, orang ini hanyalah seorang murid. Beraninya dia menjadi begitu sombong. Siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Melihat Si Ming lagi. Wajahnya hijau dan merah. Itu sangat jelek. Dia tahu tidak adil membiarkan Lu Xi Yuan terus berpartisipasi. Dia juga tahu bahwa Lu Yun pasti tidak akan puas dengannya. Namun, dia tidak pernah menyangka Lu Yun akan memarahinya di depan umum. Terlebih lagi, dia memarahinya dengan sangat kejam. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah anjing dari keluarga Lu. Di hadapan semua orang dan ribuan murid, bagaimana dia akan menghadapi orang lain di masa depan. Namun, dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada Lu Yun. Karena kekuatan Lu Yun jauh lebih kuat darinya. Jadi, Kin Fe Yang tidak diragukan lagi menjadi targetnya untuk melampiaskan amarahnya. Kamu pantas dibunuh karena menyinggung atasanmu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Kin Fe Yang. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Dia adalah murid Pil Holku. Jangan berani-berani menyentuhnya. Lu Yun berteriak. Sebenarnya, dia tidak mengenal Kin Fe Yang sama sekali. Dia hanya melihat Kin Fe Yang mengenakan jubah putih. Selain itu, dia mengagumi penampilan Kin Fe Yang sebelumnya dan maju untuk melindunginya. Mata Siming menjadi gelap. Kemarahan di hatinya tidak bisa ditahan. Wanita terkutuk ini, apakah dia harus membantahnya di depan semua orang? Melihat ini, ekspresi Lu Xing Chen juga sedikit berubah. Tapi itu tidak terlihat jelas. Faktanya, meskipun seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka tidak akan bisa menyadarinya. Namun, kekejaman dan niat membunuh yang dipancarkan Lu Ziyuan tidak disembunyikan sama sekali. Dia mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah Kin Fe Yang seperti orang tua. Dia mencibir dan berkata, kamu berani melawanku. Ah! Kin Fe Yang tercengang. Dia menoleh dan memandang Lu Ziyuan sambil bercanda. Saya tidak tertarik dengan permainan semacam ini. Kecuali jika pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Murid Lu Ziyuan berkontraksi. Mengisap. Kerumunan di sekitarnya menghirup udara dingin. Terlepas dari hidup dan mati, itu adalah pertarungan hidup dan mati. Siapa si orang ini? Dilihat dari nadanya, dia terlihat sangat percaya diri. Tapi kenapa aku tidak melihatnya di pertandingan sebelumnya? Semua orang bingung. Dong Fang Yue bertanya, Dong Cheng, apakah dia murid dari pihakmu? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Dong Cheng menggelengkan kepalanya. Sao Jian juga bingung. Kin Fe Yang melihat reaksi kerumunan di bawah panggung, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia memandang Lu Ziyuan dan berkata, Apa? Anda tidak berani. Lelucon apa? Apa menurutmu aku tidak berani? Lu Ziyuan sangat marah hingga dia tertawa. Berita terhangat, berita terhangat. Keluarga Lu, keluarga Dong, keluarga Zheng, dan keluarga Wang telah sepenuhnya dilarang oleh pavilion harta karun berharga. Saat ini, beberapa murid istana ilahi berlari mendekat dan berteriak sambil berlari. Apa? Tempat itu langsung menjadi kacau. Murid dari empat keluarga besar, seperti Dong Cheng, Sao Hong, Lu Ziyuan, dan Sao Jian, semuanya terkejut. Termasuk Lu Xing Chen dan Dong Qing. Apa yang telah terjadi? Mengapa pavilion harta karun berharga tiba-tiba melarangnya? Dan itu adalah larangan total. Namun, ada satu orang yang memiliki senyuman pahit di wajahnya. Itu adalah Yan Nanshan. Jelas sekali bahwa ini adalah perbuatan Qin Fei Yang. Dia menyebabkan keributan besar segera setelah dia kembali. Ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Ekspresi Yan Nanshan secara tidak sengaja tertangkap oleh Lu Yun. Sedikit kejutan muncul di matanya. Dalam beberapa bulan terakhir, karena hilangnya Qin Fei Yang, dia berhubungan dengan Yan Nanshan. Dia mengetahui situasi Yan Nanshan dengan cukup baik. Di seluruh negara spiritual, hanya ada satu orang yang dikhawatirkan oleh Yan Nanshan. Itu adalah Qin Fei Yang. Yan Nanshan tersenyum pahit saat ini. Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan Qin Fei Yang? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Qin Fei Yang telah kembali? Lu Yun bergidik dan mendarat di samping Yan Nanshan, berbisik, bagaimana situasinya? Yan Nanshan berkata, Penatua Lu, kamu seharusnya sudah menebaknya juga. Dia kembali. Dia benar-benar kembali. Lu Yun tertegun dan buru-buru bertanya, kapan dia kembali? Yan Nanshan berkata, sekitar satu jam yang lalu. Besar. Melarang empat keluarga besar begitu dia kembali. Sungguh memuaskan. Lu Yun memuji. Yan Nanshan melirik Qin Fei Yang dan berbisik, saya masih curiga orang ini mungkin adalah Qin Fei Yang yang menyamar. Oh. Lu Yun terkejut. Dia melirik Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Gayanya dalam melakukan sesuatu dan sorot matanya memang mirip dengan Qin Fei Yang. Ya. Yan Nanshan mengangguk. Si Ming dan teman-temannya tidak bisa menahan cemberut ketika mereka melihat Lu Yun dan Yan Nanshan saling berbisik. Dong Qing berkata, Penatua Lu, Penatua Yan, apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda katakan di depan umum? Tidak. Penatua Lu dan saya baru saja mendiskusikan bagaimana melanjutkan ke babak kompetisi berikutnya. Yan Nanshan tersenyum tipis. Lu Yun mengabaikan mereka bertiga. Dia memandang Qin Fei Yang dan Lu Ziyuan dan bertanya, Apakah kamu benar-benar ingin melakukan pertarungan hidup dan mati? Saya tidak peduli. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Lu Ziyuan mencibir. Apakah kamu keberatan? Lu Yun memandang Si Ming dan teman-temannya. Apakah aku berani mengajukan keberatan? Si Ming mencibir dan kembali ke tempat duduknya. Lu Xing Chen dan Dong Qing saling memandang dan menggelengkan kepala. Ini karena mereka yakin pada Lu Ziyuan. Lu Yun juga kembali ke tempat duduknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena tidak ada keberatan. Ayo mulai. Ledakan. Langsung. Tubuh Lu Ziyuan gemetar saat aura kuat meraung. Ayo. Dia mengulurkan tangannya dan memandang Qin Fei Yang dengan jijik. Qin Fei Yang berkata, Sebaiknya kamu berusaha sekuat tenaga. Aku tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk berurusan denganmu. Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Lu Ziyuan berkata dengan dingin. Apakah begitu? Qin Fei Yang berjalan menuju Lu Ziyuan selangkah demi selangkah, ekspresinya tenang. Berpura-pura tenang. Lu Ziyuan tersenyum menghina. Suara mendesing. Ketika jarak antara keduanya hanya 10 meter, Qin Fei Yang tiba-tiba menggunakan wind reading steps dan muncul di depan Lu Ziyuan dengan kecepatan kilat. Apakah ini kecepatanmu? Semut. Lu Ziyuan bahkan lebih menghina. Mengepalkan kelima jarinya, battle ki meraung dan meninju ke arah Qin Fei Yang. Dia bahkan tidak menggunakan seni pertempuran apapun. Dapat dikatakan bahwa dia meremehkannya secara ekstrim. Semut. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Tubuhnya sedikit miring dan dengan mudah menghindarinya. Segera setelah. Tangan besarnya terulur seperti kilat dan menamparkan wajah Lu Ziyuan. Hah. Tamparan keras tiba-tiba bergema di seluruh arena. Lu Ziyuan langsung dikirim terbang. Seperti meteorit, dia menabrak tanah di kejauhan. Gigi di mulutnya hancur dan muncerat bercampur darah. Wajahnya juga bengkak, dan cetakan telapak tangan merah cerah sangat menarik perhatian. Hem. Lu Xing Chen mengerutkan kening dan ada sedikit kejutan di matanya. Lapangan latihan seni bela diri kembali sunyi senyap. Awalnya, mereka semua mengira Lu Ziyuan dapat dengan mudah membunuh orang ini seperti cara dia membunuh Sang Ren. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Lu Ziyuan malah yang ditampar. Qin Fei Yang menjabat tangannya dan memandang Lu Ziyuan, yang terbaring di tanah dengan wajah tidak percaya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tamparan ini untuk Sang Ren. Bantu Sang Ren. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih punya mood untuk membantu orang lain. Pergi ke neraka. Lu Ziyuan marah dan tiba-tiba melompat. Aura Raja Pertempuran Bintang VIII telah dilepaskan sepenuhnya. Dia seperti binatang buas yang marah, dengan niat membunuh yang melonjak, bergegas menuju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggunakan langkah berkuda angin dan pergi menemuinya. Saat mereka bertemu, dia dengan terampil menghindari serangan Lu Ziyuan dan menamparnya lagi. Hah! Lu Ziyuan terlempar lagi dan jatuh ke tanah, kepalanya berdarah di tempat. Qin Fei Yang berkata, tamparan ini untuk penatu Ayan. Yan Nanshan sedikit terkejut. Bajingan, aku akan membunuhmu. Lu Ziyuan sangat marah. Dia berbalik dan bangkit, bertepuk tangan dengan marah. Betel Ki melonjak, dan seekor elang muncul entah dari mana. Ini adalah seni pertarungan tingkat rendah. Elang itu panjangnya lebih dari seratus kaki, dan seluruh tubuhnya ganas. Sepasang cakar besar dan tajam berkedip dengan cahaya dingin yang mengejutkan, meraih kepala Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mendongak dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Gelombang aura pedang menyembur keluar dari ujung jarinya. Dalam sekejap, bayangan pedang merah menyala mengembun. Memotong. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan bayangan pedang yang menyala-nyala membelah udara, memotong elang itu menjadi dua. Pada saat yang sama, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengirimkan tamparan lagi. Lu Zi Yuan meraung saat seluruh tubuhnya terbang keluar. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Sebagai murid istana suci, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Kamu pantas ditampar. Jadi, tamparan ini untuk penatua Yan. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Hem. Yan Nanshan tercengang, dan matanya tiba-tiba berbinar. Itu benar. Anak ini pasti Qin Fei Yang. Faktanya, Qin Fei Yang juga mengisyaratkan Yan Nanshan. Jelas sekali, Yan Nanshan mengerti. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Lu adalah raja pertempuran bintang delapan. Kenapa dia tidak bisa menolak sama sekali? Apakah dia benar-benar kuat? Orang-orang di bawah panggung sangat tidak percaya. Xi Ming, Lu Xing Chen, dan Dong Qing juga mengerutkan kening. Ini aneh. Lu Yun penuh keraguan. Mengapa dia menamparkan Lu Ziyuan dua kali atas nama Yan Nanshan? Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia menatap Yan Nanshan. Yan Nanshan menganggup padanya. Anak nakal. Lu Yun segera mengutup dalam hati, tapi senyuman tipis muncul di matanya. Lu Ziyuan, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa menangani sampah seperti dia. Sao Hong dan Dong Cheng berteriak di bawah panggung. Diam, kalian semua. Lu Ziyuan berteriak dan naik dalam keadaan menyesal, menatap Qin Fei Yang. Kamu benar-benar membuatku marah. Elang terbang ke langit. Dia meraung dan melambaikan tangannya. Aura pertarungannya berubah menjadi air terjun yang mempesona dan melawan arus. Kicauan. Seekor elang yang panjangnya 50 hingga 60 kaki muncul di langit dalam sekejap. Saat ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit. Mata hitam elang itu memancarkan cahaya yang menyeramkan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.